buruk gitu ya. Nah tentunya ini sangat membutuhkan sekali penelitian-penelitian yang dilakukan baik oleh mahasiswa, oleh dosen atau oleh siapapun juga gitu. Dan dengan tadi Pak Andre bilang bahwa ini akan disampaikan ke dinas-dinas terkait, instansi terkait yang ada di pemerintahan kota Bandung ataupun mungkin ya kalau nggak salah ini ada beberapa yang topik tentang online transportasi online ini juga bisa untuk memberikan pelayanan yang lebih baik. Jadi dari hasil penelitian ini mereka boleh bisa memperbaiki pelayanannya sehingga tentunya masyarakat kota Bandung akan menjadi atau mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu dengan adanya webinar ini ya diharapkan bahwa perbaikan sistem transportasi di kota Bandung ini ya makin nyata dan juga tentunya jika di antara para peserta di sini adalah para mahasiswa yang sedang kuliah juga tentunya bisa berkontribusi juga di dalam penelitian-penelitiannya untuk yang berkaitan dengan kota Bandung. Tentunya yang kami harapkan bukan hanya sektor transportasi sektor transportasi saja maksudnya tetapi juga sektor-sektor lain yang di dalam dunia teknisi di dalam hal struktur sumber daya air manajemen konstruksi dan bioteknik itu tentunya juga banyak penelitian-penelitian sektor lain juga bisa diberikan bagi kota Bandung ini. ya akhir kata dari pembukaan ini saya hanya bisa menyatakan selamat bahwa webinar ini bisa terlaksana dengan baik semoga webinar untuk masa-masa yang akan datang bisa terlaksana dengan baik juga ya akhir kata terima kasih atas partisipasi para peserta di dalam ikut serta di dalam webinar ini selamat pagi pagi terima kasih Pak Herman atas sambutannya betul ya jadi ini menjadi awalan yang baik mudah-mudahan dan semangat ya tentunya sehingga penelitian dan reali dan perasaan di dalam lapangan bisa nyambung begitu ya beranggali Pak Herman ya selanjutnya kita akan langsung masuk ke sesi berikutnya sesi untuk pemaparan dari pematerian pertama sebelumnya saya sampaikan dulu kepada para peserta mohon untuk dinonaktifkan suara sehingga tidak memganggu keberlangsungan peserta keberlangsungan webinar ini kalau yang berikutnya barangkali ada yang ingin ditanyakan dapat menggunakan link serido yang sudah disampaikan di grup selanjutnya jika terdapat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi mungkin atau pasti panitia akan langsung mengeluarkan peserta link sertifikat akan disampaikan di akhir sesi sehingga kalian menikmati acaranya dulu saja hingga sampai akhir nanti terima kasih sudah bergabung selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri sesi pertama Bapak Muhammad Rizky untuk menyampaikan materinya terima kasih terima kasih Pak Andre saya izin share screen saya izin stop video juga ya Pak takut internetnya kurang baik sudah kelihatan belum ya sudah 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 kelihatan oke udah ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih atas kesempatannya mohon izin Pak Dwi Ibu Silvi Pak Herman Pak Sofyan Bu LK Pak Andre semua Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa saya ingin coba melakukan sosialisasi atau mempresentasikan penelitian saya dan Bapak Ibu dosen di sini kebetulan terkait dengan COVID ini nah saya harap semoga penelitian ini enggak bikin Bapak Ibu atau para mahasiswa bosannya atau mungkin semoga dapat memberikan inspirasi terhadap penelitian atau misalnya skripsi yang direncanakan mahasiswa lakukan disipil karena sebetulnya penelitian saya ini mungkin berbeda dengan penelitian yang lainnya kalau misalnya disipil itu mayoritas kan melakukan perencanaan ITC supply melencanakan lebar jalan melencanakan headway angkutan umum dan lain-lain tapi yang ini mungkin lebih ke bagaimana kita mempengaruhi demand khususnya pada saat pandemi ini nah penelitian ini seperti yang sudah lihat di judulnya sangat relevan pada saat ini karena saat ini kan lagi pandemi jadi penelitian ini itu mencoba melakukan investigasi sebetulnya apakah akan ada perubahan perjalanan aktivitas saat masa AKB AKB ini adalah masa saat PSBB-nya sudah dilonggarkan sesuai dengan definisi yang sudah ada saat ini nah isi presentasi saya hari ini hanya sekitar 4 bagian tidak banyak-banyak pertama adalah latar belakang metodologi analisis dan pembahasan serta rekomendasi kebijakan karena saya harap mungkin ya penelitian ini pasti semua penelitian ingin ada kontribusinya terhadap rekomendasi kebijakan nanti akan ada sedikit pembahasan juga kenapa rekomendasi kebijakan tersebut disarankan berdasarkan analisis dan pembahasan nah latar belakang pertama ini bahwa kita tahu sekarang kita mengalami pandemi COVID dan pandemi COVID ini sebetulnya penyebarannya disebabkan karena interaksi manusia dengan manusia padahal kita tahu bahwa kehidupan kita itu tidak lepas interaksi personal kita melakukan kuliah langsung kita tidak bisa apa namanya komunikasi kalau tidak bertatapan muka langsung bagi setiap orang jadi tidak setiap orang itu sebetulnya nyaman dengan berkomunikasi dengan telepon dan tidak setiap pekerjaan atau tidak setiap aktivitas itu dapat ter apa ter replace dengan ICT ini jadi peningkatan kasus ini sekarang sudah sekitar 33 juta kasus itu sangat dipengaruhi dengan perilaku kita yaitu yang tidak bisa dibesahkan dengan koneksi fisik atau interaksi fisik nah beberapa kota di dunia meskipun tidak semuanya itu melakukan pembatasan akses nah di Indonesia kan Bapak Ibu atau para masalah juga tahu ya kita melakukan pembatasan akses ini dalam bentuk PSBB gitu meskipun PSBB nya tidak seketat apa yang sudah dilakukan oleh negara lain seperti di Cina ataupun di Selandia Baru gitu ya tapi kita sudah melakukan beberapa pembatasan kegiatan itu ya nah ini sebetulnya fungsinya itu ingin melakukan apa namanya pemerataan kurva risiko atau flatten the curve gitu ya kalau misalnya pada saat April atau Mei itu banyak istilah namanya flatten the curve agar interaksi secara fisik itu dapat ter apa namanya ter terbatasi sehingga pembatasan ini kita tahu sekarang banyak sekali merubah bagaimana kota ini bekerja gitu bagaimana kita seperti ya di Institut Teknologi Nasional ini bagaimana kita melakukan pengajaran atau maksudnya di kegiatan bisnis lainnya kita apa namanya merubah dari sisi interaksi fisik menjadi interaksi online nah adapun pembatasan ini juga secara negatif mempengaruhi ekonomi gitu ya kita tahu bahwa Indonesia akan mengalami resesi itu karena pola konsumsi yang berubah gitu ya terus juga tapi tidak hanya ekonomi ternyata lingkungan juga terdampak karena tidak ada perjalanan aktivitas industri berkurang sehingga emisi rumah kaca juga berkurang nah ini juga seperti yang tadi dijelaskan bahwa karena mayoritas aktivitas masyarakat itu tertekan dan jikapun aktivitas masyarakat perlu dilakukan banyak orang yang sudah berpindah dari aktivitas secara fisik itu apa namanya berpindah kepada aktivitas online nah ada beberapa hal yang menyebabkan dampak yang berdampak itu ya kepada aktivitas masyarakat dari PSBB ini pertama itu satu itu yaitu perubahan dari aktivitas fisik menjadi aktivitas online itu sudah jelas karena teknologi informasi itu membuka peluang kita untuk mengubah aktivitas itu ya seperti kita sekarang melakukan pengejaran dengan e-learning Zoom kita saat ini meeting online dan lain-lain namun di sisi lain dampak pada aktivitas masyarakat juga itu sangat berpengaruh kepada kesehatan mental karena kita tahu misalnya literatur itu banyak orang bilang bahwa sebetulnya kita melakukan aktivitas itu untuk memenuhi kesehatan mental kita karena misalnya kita bertemu orang keluarga bertemu sahabat itu kita sebetulnya tidak bisa di replace oleh perangkat online sehingga ketika tidak bisa melakukan hal tersebut ada dampak kepada kesehatan mental seperti stress, frustasi, dan depresi itu juga sebetulnya merupakan dampak tidak langsung dari adanya pembatasan pekerjaan sehingga banyak pekerjaan yang dilakukan PHK sehingga banyak tekanan-tekanan mental kepada masyarakat itu sendiri nah berdasarkan literatur sebelumnya juga sebetulnya ini contohnya Brooks et al ini dia menginvestigasi apa namanya kegiatan karantina apakah berdampak pada kesehatan mental setelah kegiatan karantina itu beres ternyata ditemukan bahwa kegiatan karantina seperti PSBB ini akan berdampak secara panjang tidak hanya pada saat pandemi tapi setelah saat pandemi sehingga sebetulnya kegiatan aktivitas perjalanan karena itu adalah sebagai bagian untuk memenuhi kesehatan mental gitu ya kebutuhan well-being itu juga akan dipengaruhi pada saat setelah PSBB dilonggarkan selain itu juga kita tahu ya bahwa pemerintah juga dan pihak bisnis akan terus melanjutkan kegiatan belajar secara online ataupun bisnis secara online meskipun pandemi ini sudah dilonggarkan PSBB-nya ataupun malah ada beberapa berita menyebutkan bahwa meskipun pandemi ini sudah beres tetap akan ada pekerjaan yang akan dilanjutkan secara online sehingga penting untuk mengetahui apakah perubahan itu akan dilakukan oleh masyarakat atau tidak nah pertanyaan riset yang paling sering ditanyakan kalau melakukan riset itu sih sebetulnya kenapa sih perlu disetudi penelitian ini oke pertama adalah sejauh ini literatur tentang pandemi ini khususnya pada bulan sekitar September Oktober ini itu masih menginvestigasi lebih ke penyakitnya itu sendiri karena betul ya maksudnya penelitian saat ini kan pasti untuk menemukan vaksin atau intervensi obat yang tepat dan lainnya dan juga mitigasi untuk memperlambat penyebaran penyakit itu seperti misalnya tadi ya investigasi pembatasan PSBB atau misalnya lockdown itu apakah bisa mengurangi penyebaran penyakit itu jadi mayoritas kalau misalnya lihat di Google School Artu ini jadi dan investigasi terhadap perilaku perjalanan khususnya terhadap individu itu belum banyak dilakukan meskipun ada beberapa lebih ke review transportasi secara umum nah Indonesia juga di sisi lain Indonesia akan menuju masa adaptasi kebiasaan baru ya kita tahu bahwa meskipun kasusnya tidak menurun khususnya di Jakarta sekitar 1.200 kasus setiap hari seluruh Indonesia sekitar 4.000 kasus per hari tapi kita dituntut tetap akan masuk pada masa kebiasaan baru karena tuntutan ekonomi dan lainnya halnya gitu ya sesuai dengan anjuran masyarakat sehingga kita perlu tahu nih penelitian ini ingin membuat mempill the gap bahwa bagaimana sih perilaku masyarakat pada masa adaptasi kebiasaan baru sehingga perlu ada kebijakan yang bisa direkomendasikan untuk memitigasi meskipun casesnya masih ada meskipun pandemi masih ada kita bisa melakukan flatten the curve ini nah kedua ketiga juga perilaku perjalanan karakter pandemi di Indonesia itu berbeda dengan negara lain jadi kita tidak bisa meskipun penelitian ini sudah dilakukan negara lain tapi karena kita punya karakter yang berbeda makanya penelitian ini penting dilakukan di negara kita apalagi negara kita kan punya karakteristik sosial yang berbeda seperti misalnya negara kita tuh lebih banyak orang yang punya pasar gitu banyak terus juga ada CFD dan lain-lain pokoknya sosialnya berbeda sehingga penelitian ini ingin secara spesifik menginvestigasi di Indonesia serta secara spesifik juga mungkin bisa diterapkan di negara lain tapi secara spesifik rekomendasi kebijakan ini cocok untuk di Indonesia nah secara spesifik tujuan penelitian ini adalah untuk meng apa namanya menginvestigasi bagaimana perubahan perilaku perjalanan gitu ya saat pandemi dan setelah pandemi saat masa adaptasi kebiasaan baru terus siapa yang paling terpengaruh dan faktor apa yang mempengaruhi mereka untuk lebih menyelidiki perubahan aktivitas perjalanan nah variabelnya yang akan diintegrasikan itu selain efek sosiodemografi itu pasti ya semua penelitian biasanya yang berhubungan dengan kuisioner dan perilaku masyarakat gitu kita juga akan menginvestigasi tentang lokasi spasial artinya lokasi tempat tinggalnya terus pengalaman menggunakan TIK dan karakteristik penggunaan serta sebetulnya adalah kesehatan mental itu sendiri kita akan masukkan disini nah dalam rangka untuk melakukan analisis pengumpulan data dilakukan menggunakan survei kuisioner nah kuisioner ini kita bentuk berdasarkan studi literatur dan apa namanya studi sebelumnya gitu ya ini dibentuk berdasarkan literatur tentang karakteristik perjalanan kesehatan mental perilaku ini kalian bisa lihat ya misalnya kesehatan mental itu banyak tentang Brooks et al itu ya kesehatan mental di apa namanya saat pandemi yang lalu perilaku perjalanan kalian bisa lihat di Akshausen gitu ya banyak tentang activity travel behavior and so on gitu ya terus TIK gitu TIK kalian juga bisa lihat tentang di literatur di Mostarian et al itu banyak sekali beliau menginspirasi tentang TIK nah pengumpulan data karena dilakukan secara pada saat pandemi itu penyebaran kuisioner dilakukan secara online di bagikan melalui WhatsApp dan Facebook itu kita membagi ada dua cara disebarkan secara langsung gitu ya dan diundi pemenang kita memberikan reward gitu dan juga dibantu oleh surveyor jadi ada kita melakukan dua penyebaran survei dan survei menggunakan surveyor pun tidak melakukan interaksi secara langsung tapi secara online kepada kerabat dan rekan sosial gitu ya melalui WhatsApp nah survei dilaksanakan itu sekitar bulan Mei hingga Juli sekitar dua bulan atau kira-kira kayaknya Mei pertengahan sampai Juli pertengahan data yang terkumpul sekitar 834 data itu yang terdiri dari responden di beberapa kota Indonesia nah metode yang digunakan adalah structural equation modeling nah karena kita sebenarnya melakukan model untuk menginvestigasi beberapa hal yang mengaruhi beberapa hal lainnya gitu ya seperti tadi ya dijelaskan bahwa sebetulnya apakah perjalanan dan aktivitas saat AKB itu dipengaruhi oleh perubahan perjalanan saat COVID-nya itu sendiri gitu ya dan apakah kesehatan mental itu mempengaruhi perubahan tersebut dan apakah sikap terhadap COVID itu atau malah behavior terhadap COVID ya behavior terhadap COVID itu kita menggunakan masker atau kita berolahraga dan lainnya itu mempengaruhi kepada hal tersebut gitu dan juga ICT nah makanya saya akan menggunakan SEM karena SEM ini bisa melakukan modeling secara serentak untuk seluruh variable baik variable itu menjadi variable dependent atau variable independent nah sebelum melakukan perumusan konstrak dalam SEM pasti perumusan konstrak ini adalah dibentuk berdasarkan hipotesis yang dibuat dari literatur sebelumnya gitu ya nah hipotesis pertama yang saya susun ini pertama adalah perubahan aktivitas perjalanan setelah wabah itu dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu yaitu adalah perjalanan perubahan selama pandemi ini pada saat Maret sampai Mei saat ini ini sesuai dengan literatur yang lalu bahwa experience saat yang lalu itu mempengaruhi experience masa yang akan datang kedua itu platform TIK seperti laptop dan apa namanya handphone serta layanan online itu seperti delivery online e-meeting dan so on itu mengalami perubahan perjalanan selama dan selama wabah selanjutnya juga SWB atau subjective will being itu artinya kesehatan mental selama wabah juga dapat mempengaruhi perubahan aktivitas selama wabah serta setelah wabah juga sesuai dengan books at all dan perilaku terhadap covid artinya sikap dan perilakunya itu kayak memakai masker itu mempengaruhi perubahan aktivitas perjalanan selama dan pasca covid nah berdasarkan data yang jumlah 834 ini saya mendeskripsikan responinnya bahwa responin ya ini mayoritas laki-laki bekerja di perusahaan swasta terus sebagian besar responin memiliki pendapatan sekitar 2,5 sampai 5 juta hingga 5 sampai 10 juta gitu ya dengan masing-masing 21,7 persen sampai 23 persen itu kita lihat deskripsi lokasi karakteristik lokasinya mayoritas mungkin memang di greater Bandung yaitu Bandung Raya kita tahu Bandung Raya kota Bandung dan kabupaten sekitarnya dan juga Jabodetabek gitu ya dan home statusnya mayoritas itu adalah pemiliki rumah sendiri selanjutnya deskripsi perilaku dan kesehatan mental kita lihat secara sikap ya responden itu semua orang itu mayoritas menganggap covid itu sangat berbahaya berbahaya dan sangat berbahaya dan berdasarkan jumlah hari dia tinggal di rumah itu mayoritas itu sebetulnya patuh ya hingga sampai 3 Mei itu sekitar mayoritas lebih dari 40 hari dia tinggal di rumah berarti sekitar sebulan dia melaksanakan PSBB lockdown di rumah kita yang melakukan karantina terus juga dari sisi kesehatan mental itu sebenarnya mayoritas responden juga merasa bosan ya mungkin kita juga sama ya merasakan bosan tinggal di rumah terus meskipun orang yang sebetulnya introvert juga beberapa teman saya itu merasakan sangat bosan karena harus tinggal di rumah terus apalagi yang extrovert dan banyak hal juga banyak masyarakat juga sebetulnya sangat jengkel sama pandemi sama pandemi itu sendiri dan lainnya terus secara prinsip masyarakat apa mayoritas melaksanakan protokol seperti social distancing menggunakan masker gitu ya sama apa makan makanan yang bergizi ada beberapa hal yang tidak dilaksanakan seperti medical check up dan berjemur mungkin itu tidak terlalu relevan oleh mereka atau tidak memiliki kesempatan untuk hal tersebut nah terus kita melakukan deskripsi perubahan aktivitas perjalanan yaitu kita membandingkan frekuensi perjalanan dan aktivitas online yang atas adalah frekuensi perjalanan dan yang bawah aktivitas online itu sebelum dan setelah pandemi kita lihat bahwa terdapat sangat signifikan untuk semua aktivitas kecuali online delivery untuk seluruh aktivitasnya kita bisa lihat dari analisis statistiknya yang paling kanan yang paling signifikan itu kita bisa lihat adalah work dan school trip ini didukung oleh kebijakan perkantoran dan institusi pendidikan seperti TNS untuk meliburkan selain juga dari sisi aktivitas fisik kita juga lihat meningkatkan aktivitas online itu e-meeting dan e-learning ini sangat tinggi paling tinggi daripada yang lain nah selanjutnya juga di kuisyoner kita melakukan pertanyaan sebetulnya kita menanyakan bapak ibu sebetulnya ketika masa AKB kira-kira perjalanannya setelah dibandingkan dengan sebelum pandemi akan seperti apa nah interestingly jawabannya bervariasi ada beberapa orang yang sebetulnya akan mengurangi perjalanannya kepada pekerjaan ada yang sebetulnya meningkatkan ada juga sebelumnya orang yang online aktivitinya sebetulnya akan tingkatkan tapi adanya sebetulnya orang aktivitinya yang sangat direndahkan sangat dikurangi nah ini sebetulnya secara prinsip highlightnya itu peningkatan niat perjalanan paling tinggi itu ditemukan untuk perjalanan sosial dan liburan nah ini sangat relevan karena sebetulnya perjalanan sosial dan liburan ini adalah perjalanan yang sangat tidak enak untuk diganti oleh online activity gitu ya meskipun ada kita bisa video call dengan teman-teman tapi kenyataannya itu tidak terlalu efektif dan juga perjalanan leisure atau perjalanan liburan kita juga tidak bisa mungkin virtual liburan ke Bali dan lain-lain orang yang biasanya liburan untuk menggunakan kesehatan mental dan lain-lain nah selanjutnya berdasarkan model konstruk yang tadi dijelaskan pada hipotesis kita bisa lihat bahwa sebelum melakukan sem pasti dijelaskan model konstruknya seperti apa sih sebetulnya nah kita bisa lihat dari sisi Alpha Chrome meskipun beberapa konstruk cuma dua konstruk sebetulnya yang online activity changes during pandemi itu kurang dari 0,7 tapi karena itu merupakan perbandingan atau merupakan selisih merupakan apa dari activity frekuensi dari pandemi dan sebelum pandemi itu tidak terlalu serius untuk mempengaruhi model dan kita bisa lihat bahwa sebetulnya komponen penyusun dari konstruk tersebut atau indikator penyusun dari konstruk tersebut itu sangat mempengaruhi model dilihat dari test statistik untuk semuanya nah estimasi model dari model yang saya jelaskan hipotesisnya tersebut bisa dilihat dari sini kualitas model juga bisa dilihat di bawah ada RMSE dan halter critical dan GFI nya nah ini yang saya tampilkan di sini hanya variable signifikan kebetulan saya akan bahas satu-satu sesuai dengan hipotesisnya selanjutnya di slide selanjutnya nah hipotesis pertama kan saya menjelaskan bahwa sebetulnya ada hipotesis bahwa perubahan aktifitas perjalanan setelah wabah dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu nah model menunjukkan bahwa semakin besar pengurangan perjalanan saat pandemi akan terdapat tendensi meningkatkan perjalanan pada masa AKB jadi ada beberapa aktivitas yang sangat dikurangkan mungkin akan terdapat tendensi peningkatan perjalanan saat AKB karena manusia itu memungkili travel time budget jadi misalnya 24 jam itu individu itu harus memenuhi aktivitasnya itu sendiri jadi ketika ada kehilangan aktivitas saat itu baik itu untuk kegiatan sosial kegiatan pekerjaan atau untuk kesehatan mental individu akan mengkompensasi aktivitasnya yang tidak dapat dilakukan untuk dilaksanakan pada masa AKB namun ini harus digaris bawah itu sangat bergantung pada titip aktivitas yang dapat dikompensasikan mungkin ada beberapa aktivitas seperti kegiatan pekerjaan itu tidak perlu dikompensasikan karena tetap bisa dilaksanakan secara online tapi tadi seperti yang saya bilang bahwa kegiatan liburan atau kegiatan yang berhubungan dengan sosialisasi dengan teman itu mungkin harus dikompensasikan saat saat AKB selanjutnya juga apakah platform TIC juga layanan online secara langsung mempengaruhi perubahan aktivitas perjalanan selama dan selama bah itu dipengaruhi ternyata pengalaman menggunakan platform e-service itu berpengaruhi terhadap peningkatan penggunakan TIK dan pengalaman menggunakan platform TIK ketika orang sudah melakukan menggunakan TIK atau menggunakan seperti delivery food atau misalnya online shopping juga mempengaruhi terhadap penggunaan TIK selain itu juga pengalaman menggunakan platform TIK juga mempengaruhi terhadap peningkatan kesehatan mental ya nah ini dapat dijelaskan karena beberapa platform menggunakan TIK itu di gunakan TIK itu akan apa namanya mempengaruhi kesehatan mental seperti kan ada beberapa platform TIK yang sebetulnya berkaitan dengan hiburan sehingga mempengaruhi kesehatan mental itu sendiri selanjutnya juga kesehatan mental selama wabah dapat mempengaruhi perubahan aktivitas perjalanan selama dan selama wabah nah model menunjukkan bahwa semakin terjadi masalah kesehatan mental gitu ya kesehatan mental yang sangat buruk saat pandemi akan terdapat tendensi peningkatan perjalanan pada masa AKB nah model juga menunjukkan bahwa masalah kesehatan mental pada saat pandemi sederhana berasosiasi dengan perunahan perjalanan saat pandemi jadi karena banyaknya perunahan perjalanan maka kesehatan mentalnya apa memburuk itu selagam dengan hipotesis tadi ya bahwa banyak orang juga menunjukkan bahwa sebetulnya kegiatan aktivitas di luar rumah itu adalah berkontribusi terhadap kesehatan mental secara positif nah beberapa aktivitas di luar rumah itu tadi ya seperti saya jelaskan menggunakan kebutuhan psikologis dan jika hal tersebut berkurang maka harus dikompensasi gitu saat AKB ketika PSBB sudah dilonggarkan dan orang bisa berkegiatan di luar rumah dan yang kedua perilaku yang terakhir perilaku terhadap COVID itu mempengaruhi perubahan aktivitas selama dan pasal wabah itu model menunjukkan bahwa semakin besar sikap terhadap bahaya COVID itu semakin terjadi pengurangan yaitu sangat masuk akal bahwa orang selama orang itu paham terhadap resiko COVID yang berbahaya maka orang semakin patuh terhadap penularannya itu disebabkan oleh aktivitas itu sendiri nah selain hipotesis 4 itu ternyata ditemukan juga aspek sosial demografi dan lokasi spasial menggunakan perubahan aktivitas nah ternyata masyarakat yang lebih tua itu cenderung menurunkan perjalanannya pada masa pandemi maupun masa AKB dibandingkan orang yang lebih muda hal ini juga ternyata masyarakat yang usia lebih tua itu cenderung lebih paham terhadap resiko COVID yang lebih tinggi kepada mereka sehingga menurunkan perjalanan baik sama terhadap pandemi maupun masa AKB sebaliknya masyarakat yang lebih muda cenderung mungkin lebih menganggap COVID itu mungkin sangat resiko perjalanannya rendah jadi mereka melakukan perjalanan selain itu juga masyarakat dengan pendapatan yang lebih tinggi cenderung memiliki aktivitas online yang lebih tinggi ini sangat masuk akal karena pendapatan lebih tinggi memiliki akses kepada ICT infrastruktur yang lebih tinggi seperti laptop dan lain hal juga punya pengalaman ICT yang lebih tinggi terhadap e-learning e-meeting dan lainnya sehingga sebetulnya mereka lebih memiliki potensi lebih tinggi untuk menggunakan aktivitas online terus juga masyarakat Jabodetabek cenderung mengurangi perjalanannya dan meningkatkan aktivitas online saat pandemi daripada masyarakat Bandung Raya nah ini mungkin dipengaruhi oleh tingkat kasus COVID tertinggi itu di Indonesia serta fasilitas TIK yang lebih baik dari kota-kota lain di Jabodetabek selain itu juga kebijakan perinat provinsi JKI Jakarta juga mendukung hal tersebut dengan dukungan oleh sektor bisnis dan pendidikan kita tahu di di Bandung mungkin tidak seketat di Jakarta kebatasannya sehingga masyarakat lebih cenderung melakukan perjalanan saat masa pandemi meskipun masa AKB nah ada beberapa hal rekomendasi kebijakan yang direbuskan berdasarkan penelitian ini itu pertama kita tahu bahwa sebetulnya akan ada peningkatan perjalanan pada masa AKB sehingga perlu ada antisipasi pemerintah untuk lokasi spesifik ya aktivitas sosial dan hiburan ini karena aktivitas sosial dan hiburan ini tidak cenderung tidak bisa di replace oleh aktivitas online sehingga perlu ada mempersiapkan protokol kesehatan untuk memenimali penyebaran di kedua lokasi ini atau misalnya bisa juga dilakukan pembatasan sosial di beberapa aktivitas hiburan gitu ya nah selanjutnya juga penyelenggaraan infrastruktur TIK itu perlu ditingkatkan karena kita tahu bahwa banyak fasilitas TIK itu memberi kesempatan untuk penurunan perjalanan itu juga harus merata di seluruh perkotaan Indonesia karena seluruh perkotaan Indonesia kan terdampak oleh pandemi gitu ya nah untuk fasilitas internet juga perlu ada subsidi untuk masyarakat yang kurang matu baik fasilitas internet maupun seperti ya HP-nya atau musim kuotanya untuk mendukung perekonomian penting dilakukan itu juga perlu keterlibatan dari pihak suasana itu ya jadi kerjasama UKM gitu ya seperti sekarang banyak kerjasama dari UKM kecil dengan Gojek dan Grab gitu ya untuk meningkatkan pembelian atau konsumsi masyarakat dan juga penyediaan fasilitas pendukung di kawasan residencial dan peneliminisasi penurunan kesehatan mental gitu ya seperti taman-taman gitu ya jadi sehingga kita tidak perlu jauh-jauh untuk melakukan kegiatan aktif gitu di sekitar rumah juga bisa melakukan misalnya naik sepeda yang seperti sekarang banyak dilakukan ya tapi tidak semua fasilitas residencial sebetulnya memiliki jalur pesepeda dan taman yang baik untuk memenuhi hal tersebut sehingga ini perlu dilakukan penyediaan selain itu juga fasilitas perbelanjaan juga perlu disediakan dekat perumahan gitu ya didukung dengan sistem online untuk mengenai biaya perjalanan karena kita tahu kalau kita mau membelanja online kalau jaraknya lebih jauh itu pasti lebih mahal kan biaya ongkosnya dan juga untuk menghindari perjalanan karena itu mereplace nah selanjutnya juga karena pentingnya sosialisasi bahaya covid karena beberapa mayoritas masyarakat kan belum menganggap ini sangat sesuatu yang penting nah ini perlu harus ditanamkan kepada masyarakat di berbagai level of society gitu ya dan terus dimonitoring kepatuhan terhadap prokohol-kohol masyarakat khususnya pada segmentasi yang perlu yang masih perlu melakukan aktivitas di luar gitu ya grup kerja produktif dan pemuda gitu ya misalnya ada orang yang tetap harus melakukan pekerjaan sekian dari saya ini mungkin agak lama ya tadi presentasinya mohon maaf pas kok pas nah ini beberapa referensi dari yang bisa di selected references untuk presentasi saya sebelumnya terima kasih saya kembalikan ke Pak Andre terima kasih Pak Rizky menarik ya presentasinya beberapa hal bisa dikritisi atau didiskusikan sebetulnya ya tadi bahwa usia itu berkorelasi terhadap kehati-hatian dalam melakukan perjalanan ya mungkin para milenial di sini mungkin kan lebih tidak hati-hati dibanding orang tua yang berangkai seperti itu ya silahkan bagi yang ingin bertanya diskusi nanti kita pull sampai akhir tapi Anda bisa mengisi link selido yang sudah saya sampaikan di grup chat ya jadi silahkan diketik dan bagi apa namanya yang ingin bertanya diskusi ataupun sharing juga bisa digunakan link tersebut nah dua presenter selanjutnya masih berbicara tentang angkutan online ini juga menyambung dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rizky bagaimana mungkin setelah pandemi ini aktivitas online akan dipertahankan ya dengan berbagai bentuk begitu nah selanjutnya Widiani akan mencoba untuk melihat bagaimana sebetulnya tingkat keselamatan dan keamanan sehingga nanti ada beberapa aspek yang menarik untuk dilihat dari perspektif pengguna berkaitan dengan penggunaan transportasi online Widiani sudah bisa di-share baik Pak ya siapkan di-share ini ya PT-nya pagi bagi mahasiswa akademisi atau para pegawai atau instansi pemerintahan apalagi yang berkaitan dengan transportasi online ini menjadi diskusi yang menarik ya siapkan kepada Widiani untuk memaparkan hasil penelitiannya dalam waktu 20 menit terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terhormat ibu dan bapak dosen serta teman-teman mahasiswa yang lainnya saya Widiani Mustika Pratiwi akan memaparkan penelitian saya yang berjudul tingkat keamanan berkendara transportasi online berdasarkan ada pun isi dari pemaparan ini yaitu pendahuluan tinjauan pustaka metode penelitian analisis dan pembahasan serta penutup yang melatar belakangi penelitian ini yaitu karena transportasi online yang sudah berkembang besar dengan perusahaan pertama di Indonesia yaitu Gojek yang sudah melayani lebih dari 4 km miliar km perjalanan pada 50 kota di Indonesia dengan pengguna transportasi online yang mencapai 15,73 juta orang adanya transportasi online juga menimbulkan beberapa perdebatan dan isu-isu terkait keselamatan dan keamanan transportasi online untuk perdebatan itu seperti tidak adanya spek standar legal dan hukum tidak adanya pengujian keleken kendaraan untuk angkutan umum serta tidak adanya yuran asuransi untuk isu-isu transportasi online yaitu seperti kasus lecehan seksual terhadap penumpang permasalahan penggunaan sepeda motor seperti kecelakaan kemacetan polisi udara dan suara serta isu-isu keselamatan dan keamanan lainnya seperti kasus kriminalitas dan lecehan seksual berdasarkan survei pola maksiswa pola aktivitas dan kebutuhan pelajar seperti ketepatan waktu untuk pergi ke sekolah kegiatan les dan lain sebagainya menjadikan kompok pelajar membutuhkan transportasi yang cepat aman dan berkeselamatan menurut TUMUE aktivitas mahasiswa dalam perkuliahan yang dituntut untuk disiplin dan hadir tepat waktu sehingga banyak mahasiswa yang memanfaatkan penggunaan transportasi online penelitian terkait transportasi online juga telah banyak dilakukan seperti dampak transportasi online terhadap lingkungan kemacetan lalu lintas dan jarak perjalanan dan yang lainnya namun penelitian khusus keselamatan dan keamanan berkendara transportasi online belum banyak dilakukan sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan dalam rangka memahami keselamatan dan keamanan pelayanan transportasi online berdasarkan preferensi pengguna dari latar belakang tersebut didapatkan rumusan masalah yaitu bagaimana indikator keselamatan dan keamanan berkendara transportasi online dialami pengguna bagaimana pengaruh preferensi online untuk tujuannya yaitu mengidentifikasi indikator keselamatan dan keamanan berkendara mengidentifikasi pengalaman buruk pengguna transportasi online terkait keselamatan dan keamanannya serta menganalisis pengaruh preferensi pengguna terhadap tingkat keselamatan dan keamanan berkendara transportasi online dengan metode regresi linier berganda penelitian ini menggupir literatur serta peran terkait keselamatan dan keamanan transportasi online pengalaman buruk pengguna dan faktor visioner online kepada kelompok masjid dan pelajar dan untuk indikator-indikator keselamatan dan keamanan mengacu pada peraturan pemerintah Republik Indonesia dan pengalaman buruknya mengacu pada penelitian terdahulu pengolahan data dan analisis data preferensi pengguna dilakukan dengan menggunakan metode regresi linier berganda ada pun definisi transportasi online menurut Wallstein yaitu layanan transportasi di mana pengguna dapat memesan perjalanannya baik menggunakan sepeda motor ataupun mobil dan diakses melalui aplikasi untuk ojek online yaitu ojek yang memanfaatkan teknologi aplikasi digital untuk layanannya untuk taksi online pun sama memanfaatkan aplikasi sehingga waktu yang digunakan pun lebih sedikit bahkan lebih cepat menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 keselamatan lalu lintas yaitu terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan berlalu lintas yang disebabkan manusia kendaraan jalan dan lingkungan untuk keamanan lalu lintas yaitu terbebasnya setiap orang barang atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum dan rasa takut dalam berlalu lintas metode yang digunakan yaitu metode regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut metode ini harus memenuhi uji asumsi klasik dan uji kelayakan model untuk uji asumsi klasiknya yaitu uji multikolinearitas heteroskedestisitas dan uji normalitas sedangkan pada uji kelayakan model yaitu uji F uji T dan uji koefisien determinasi untuk perumusan kusioner pertanyaan pertanyaannya terdiri dari sosiodemografi preferensi keselamatan dan keamanan transportasi online serta pengalaman buruk yang dialami oleh pengguna untuk selamatan dan keamanan ojek online mengacu pada peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor PM2 itu mengacu pada peraturan menteri perhubungan republik indonesia nomor PM118 2018 sedangkan untuk pengalaman buruknya itu mengecu pada penelitian Agustin dan Hardin Nintias penyebaran kusioner tanggal 2 Mei yang dibuat di website onadot.io yang disebatkan kepada masyarakat kota Bandung melalui sosial media seperti Whatsapp dan Twitter sampel yang dihasilkan kasus mahasiswa dan pelajar menjadi 220 data yang terbagi dari sampel ojek online sebanyak 168 data dan sampel ojek online sebanyak 52 data untuk pengolahan datanya setelah dilakukan pengisi karena data yang dihasilkan dari kusioner merupakan data ordinal dengan skala dikart 1 sampai 5 sehingga harus dilakukan transformasi data menjadi data interval transformasi ini dilakukan dengan software Microsoft Excel selanjutnya data-data dan variable-variable diinput ke software SPSS selalu dilakukan analisis regresi linear berganda dengan proses yang bertahap selanjutnya didapatkan hasil analisisnya setelah itu ada uji validitas dan reliability untuk uji validitas ojek online didapatkan nilai R hitung pada setiap indikator yang lebih besar dari nilai R tabel yaitu 0,15 sehingga indikator-indikator pada ojek online dikatakan valid untuk uji reliability didapatkan nilai R hitung sebesar 0,934 dengan kategori tingkat reliability sangat tinggi selanjutnya pada taksi online nilai R hitung yang didapat pada uji validitas pun lebih besar dari nilai R tabel dengan kategori yang valid dan untuk uji reliabilityitasnya R hitung yang didapatkan yaitu 0,858 sehingga kategorinya reliabilityitasnya tinggi selanjutnya ada deskripsi karakteristik sosial demografi responden pengguna transportasi online paling banyak yaitu pada yaitu berusia 19-25 tahun dengan jenis kelamin perempuan dan tingkat pendidikan mahasiswa yang dilihat berdasarkan nilai rata-rata tertinggi dan nilai setengah darah yang mengandalkan secara hati-hati untuk kelam selanjutnya pada faktor infrastruktur yang tertinggi yaitu kondisi rambu-rambu jelas sedangkan yang terendah itu kondisi jalan baik sedangkan pada indikator keamanan yang tertinggi yaitu pengandara bertanggung jawab sebagai supir dan yang terendah yaitu ada tiga identitas pengendara sebagai aplikasi privasi pengguna terjaga serta sikap pengendara baik untuk indikator keseluruhan keselamatan dan keamanan ojek online memiliki nilai sebesar 3,721 nilai ini lebih tinggi dari nilai tengah skala pengukuran yaitu dari tidak berkeselamatan atau tidak aman sampai sangat aman dan sangat berkeselamatan sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat keselamatan dan keamanan projek online sudah cukup baik berdasarkan referensi pengguna selanjutnya pada taksi lain nilai tertinggi yaitu pada indikator pengendara mengetahui pengetahuan keselamatan dan menggunakan pengetahuan terputus 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 ya sebentar saya coba kontak dulu tadi sebenarnya sudah mau selesai memang tadi yang ini sudah oke sambil menunggu tadi beberapa insight sudah disampaikan oleh Widya bagaimana cara pengambilan data dan apa namanya implikasi atau pengaruh angkutan online terhadap keamanan dan keselamatan transportasi dan mungkin kita semua sangat sangat mengenali bagaimana dan sangat familiar menggunakan angkutan online dan apa namanya ketika kalian atau kita semua ada pengalaman yang bisa di sharing berkaitan dengan pengalaman buruk atau misalkan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan dan keamanan saat menggunakan angkutan online bisa di share jadi antara hasil penelitian dengan pengalaman juga nanti bisa kita konfirmasi bagi khusus konteksnya di kota Bandung nanti sebetulnya penelitian video ini akan menghasilkan rekomendasi yang disebut angkutan online berkeselamatan ini seperti apa dan angkutan online berkeamanan ini seperti apa karena setau ini memang belum ada standar yang pasti untuk semua angkutan online bagaimana penyelenggaran angkutan online yang baik ini gitu mungkin Widiani terputus ya kita coba Deki ada Deki Widiani sudah masuk lagi sudah halo udah gak apa-apa videonya dimatikan aja nanti kita lanjut ke slide-nya yang terakhir tadi oh baik oke yang bagi yang nanti membutuhkan materi presentasi nanti bisa di chat dan nanti akan di email kan gitu secara PDF ya ya siap kan Widiani sebelumnya mohon maaf tadi terputus dilanjutkan untuk pengalaman buruk pengguna transportasi online dilihat berdasarkan proporsi yaitu sebanyak 51,8% pengguna pernah mengalami penolakan orderan dengan dan 45,2% pengemudi menjalankan motornya dengan kecepatan yang sangat tinggi sedangkan pada taksi online itu banyak 46,2% pengguna pernah mengalami identitas pengendara dan kendaraan yang tidak sesuai dengan yang tertera pada aplikasi dan rute yang dilewati tidak sesuai dengan aplikasi lalu tidak diketahui oleh pengguna sebelumnya lalu untuk preferensi untuk tingkat keselamatan dan keamanan ojek online berdasarkan preferensi pengguna untuk uji asumsi klasik yang pertama itu uji multikolinearitas dengan nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga tidak terjadi multikolinearitas pada model lalu ada uji heteroskedestisitas dengan nilai signifikan lebih besar dari 0,05 sehingga tidak ada heteroskedestisitas pada model lalu untuk uji normalitas nilai signifikan yang dihasilkan itu 0,2 lebih besar dari 0,05 sehingga data-data berdistribusi normal lalu untuk uji kelayakan model dilihat berdasarkan nilai signifikan yaitu 0 lebih kecil dari 0,05 dan nilai F dihitungnya 7,5 4,6 lebih besar dari nilai F-tabel sehingga dikatakan model layak digunakan untuk menganalisis tingkat keselamatan dan keamanan Ojek Online untuk uji T nilai signifikan yang dihasilkan pada masing-masing indikator yaitu lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitungnya pun lebih besar dari nilai T-tabel sehingga variable-variable berpengaruh signifikan kepada tingkat keselamatan dan keamanan Ojek Online untuk uji koefisien determinasi nilai R-score yang dihasilkan itu 0,301 atau sebesar 30,1% mempengaruhi tingkat keselamatan dan keamanan Ojek Online selanjutnya pada Taksi Online untuk uji multikolinearitasnya sama nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga tidak terjadi multikolinearitas lalu uji heteroskedestisitas nilai signifikan yang dihasilkan lebih besar dari 0,05 sehingga tidak terjadi heteroskedestisitas dan uji normalitasnya pun sama nilainya 0,2 lebih besar dari 0,05 sehingga data-data berdistribusi normal untuk uji kelayakan pada uji F nilai signifikansi yang dihasilkannya lebih besar dari nilai alpha dan nilai F hitungnya lebih kecil dari nilai F tabel sehingga model tidak layak digunakan untuk menganalisis tingkat keselamatan dan keamanan taksi online hanya lebih besar dari 0,05 dan nilai terhitungnya lebih kecil dari nilai T tabel sehingga tidak ada variable yang mempengaruhi signifikan kepada tingkat keselamatan dan keamanan taksi online untuk uji koefisien determinasi R square yang dihasilkannya hanya 0,125 atau hanya 12,5% yang mempengaruhi tingkat keselamatan dan keamanan taksi online saja selanjutnya ada kesimpulan yang pertama indikator keselamatan dan keamanan ojek online dengan nilai rata-rata terbesar yaitu pengendara mengendari secara hati-hati kelengkapan sepian standar rambu-rambu lintas jelas pengendara bertanggung jawab sedangkan pada taksi online yaitu pengendara mengetahui pengetahuan keselamatan dan menggunakan petunjuk arah ketika berkendara kelengkapan lampu sein dan marka jalan serta pengendara bertanggung jawab sebagai supir untuk keseluruhan keselamatan dan keamanan ojek online dan taksi online sudah cukup baik lalu ada pengalaman buruk yang dialami oleh pengguna ojek online yaitu pengguna mengalami penelokan orderan pengendara menjalankan motornya dengan kecepatan strategi serta pengendaranya banyak alasan untuk taksi online itu pengalihan rute yang tidak diketahui oleh pengguna dan tidak diberitahukan sebelumnya pengendara tidak sesuai dengan aplikasi pengendara pengendara taksi online variable preferensi pengguna ojek online yang berpengaruh signifikan terdapat terhadap tingkat keselamatan dan keamanan ojek online motor yang berfungsi baik atau sesuai aplikasi mungkin sudah terwakili jadi apa yang tadi disampaikan oleh Widiani terima kasih poinnya banyak apa saja yang dimaksudkan keselamatan dan keamanan dalam berkendara dengan menggunakan angkutan online selanjutnya kita akan melihat bagaimana nah ini pengaruh aspek yang tadi disampaikan terhadap penggunaan angkutan online jadi nyambung begitu ya Widiani masuk lagi halo Widiani halo ya halo pak ya cukup sudah disampaikan kesimpulannya terima kasih terima kasih selanjutnya Deki akan menjelaskan bagaimana aspek keselamatan tadi pengaruhnya terhadap frekuensi penggunaan angkutan online di kota Bandung siapkan Deki sambil dicoba sharingnya baik pak jadi ini nyambung ya dua penelitian atau tiga penelitian bahkan dengan yang di awal tadi siapkan kepada Deki untuk dipresentasikan dalam waktu 20 menit baik pak bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum wabarakatuh nama saya Deki Rismanto disini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh aspek pelindungan keselamatan pelayanan ojek online terhadap frekuensi penggunaan di kota Bandung ada pun latar belakang dari penelitian ini yaitu mengangkat fenomena ojek online di kota Bandung kota Bandung mempunyai populasi sebanyak 2,5 juta jiwa dengan rasio pemilihan kendaraan yaitu 4 banding 3 yang mana dari 4 orang warga di kota Bandung 3 orang di antaranya mempunyai kendaraan dengan peningkatan tingkat fatalitas akibat kecelakaan meningkat yang asalnya dari 3,4 per 100 ribu penduduk menjadi 6,3 per 100 ribu penduduk pada tahun 2017 dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa kendaraan yang terdaptar di kota Bandung pada tahun 2017 didominasi oleh sepeda motor sebesar 73% dengan mendominasinya tingkat kendaraan yang kepemilikan kendaraan di kota Bandung tingkat kecelakaan di kota Bandung didominasi pula oleh kecelakaan yang melibatkan sepeda motor yaitu 68% dari 68% tersebut diantaranya ada kecelakaan yang melibatkan ojek online sebagai salah satu contohnya yaitu driver ojek online mengalami tabrakan dengan pengendara pespa di jembatan pesupati setelah dilakukannya latar belakang maka tahap awal dari penelitian ini yaitu merumuskan masalah padahal rumusan masalahnya untuk yang pertama adalah bagaimana tingkat keselamatan dari aspek pelindungan keselamatan ojek online di kota Bandung berdasarkan preferensi pengguna lalu yang kedua bagaimana pengaruh aspek pelindungan keselamatan ojek online terhadap penggunaan ojek online di kota Bandung lalu yang ketiga aspek pelindungan keselamatan ojek online apa saja yang memengaruhi tingkat keselamatan pelayanan ojek online di kota Bandung berdasarkan preferensi pengguna setelah dirumuskannya masalah maka akan ditentukan tujuan penelitian adapun tujuan penelitian dari penelitian ini adalah mengidentifikasi tingkat keselamatan aspek pelindungan keselamatan ojek online berdasarkan preferensi pengguna di kota Bandung lalu yang kedua menganalisis pengaruh aspek pelindungan keselamatan ojek online terhadap frekuensi penggunaan ojek online di kota Bandung, lalu yang ketiga yaitu menganalisis tingkat signifikansi aspek pelindungan keselamatan ojek online terhadap frekuensi penggunaan di kota Bandung. Setelah didapatkannya tujuan, maka akan didapatkan hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini menggunakan dua hipotesis yang pertama adalah HA atau yang sering kita sebut hipotesis alternatif yang mengatakan bahwa adanya pengaruh antara variable X terhadap variable Y, lalu hipotesis yang satunya lagi adalah hipotesis 0 yang mengatakan tidak adanya pengaruh antara variable X terhadap variable Y. Ada pun untuk hipotesis A-nya yaitu terdapat pengaruh aspek keselamatan terhadap frekuensi penggunaan ojek online di kota Bandung. Untuk hipotesis 0-nya yaitu tidak ada pengaruh antara penelitian kelamatan ojek online dengan frekuensi penggunaan di kota Bandung. Untuk metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan berfokus pada populasi pengguna ojek online di kota Bandung dengan cara pengambilan data menggunakan questionnaire. yang dikumpulkan pada bulan April hingga Mei 2020 yang dibantu dengan menggunakan webona.io. Untuk penyambarannya sendiri menggunakan media sosial berupa WhatsApp, Lime, Facebook, Twitter, dan Instagram. Untuk penentuan ukuran sampel menggunakan teknik non-probability sampling. Mengapa menggunakan teknik ini? Karena populasi penggunaan ojek online di kota Bandung belum diketahui jumlahnya secara pasti. Maka untuk penentuan jumlah respondennya menggunakan rumus Jacob Cohen. Setelah dipeparkannya tahapan awal, maka akan didapatkan deskripsi data responden. Untuk deskripsi data responden yang pertama yaitu menggunakan sosio-demokrati responden. Dengan empat cara yaitu usia, jenis kelamin, pekerjaan responden, pendidikan terakhir responden untuk usia. Untuk usia responden yang mengisi questionnaire ini, yang mendominasi yaitu usia sebesar 20 hingga 40 tahun sebesar 82 persen. Untuk jenis kelamin didominasi oleh wanita sebesar 60 persen. Untuk pekerjaan responden didominasi oleh mahasiswa atau pelajar sebesar 76 persen. Dan untuk pendidikan terakhir responden didominasi oleh lulusan SMK atau SMA sebesar 60 persen. Selanjutnya akan dilakukan statistik deskriptif. Statistik deskriptif ini bertujuan untuk mendeskripsikan data-data yang didapatkan sehingga lebih mudah untuk dipahami dengan melihat nilai min, median, setan standar deviasi. Untuk setiap variable didapatkan nilai rata-rata tertinggi. Jadi, untuk salah satu contohnya, untuk variable pengendara didapatkan pengemudi menggunakan dan memberikan helm standar dengan nilai rata-rata 3,8. Lalu untuk variable kendaraan terdapat pada tersedia pijakan kaki di kedua sisi motor dengan nilai rata-rata 4,019. Lalu selanjutnya akan dilakukan pengujian statistik. Pengujian statistik ini bertujuan untuk mencari paliditas terrelabilitas. Paliditas sendiri untuk mencari tahu apakah instrumen atau alat ukur yang kita gunakan itu akurat atau tidak, sedangkan relabilitas untuk mencari tahu apakah responden yang mengisi questionnaire tersebut konsisten atau tidak dalam mengisi questionnaire. Untuk mengetahui nilai paliditas, kita bisa membandingkan antara nilai R hasil dengan R tabel. Jika nilai R hasil lebih besar daripada R tabel, maka dikatakan palid, sedangkan jika lebih kecil, maka tidak palid. Untuk relabilitas pada penelitian ini, penelitian ini tergolong pada relabilitas yang tinggi. Selanjutnya akan dilakukan analisis. Analisis MPLS ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab-akibat pada setiap variable. Variable yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 5 variable bebas dan 1 variable terikat. Ada pun variable bebasnya yaitu pengendara, infrastruktur, keamanan, pengalaman negatif, setelah kendaraan, dan 1 variable terikatnya yaitu frekuensi penggunaan. Pada SAM PLS terdapat 2 output. Yang pertama, outer model, lalu yang kedua inner model. Outer model sendiri menunjukkan seberapa jauh indikator-indikator pada suatu variable menjelaskan indikator-indikator yang diukur. Dengan melihat, dengan menguji tiga pengujian yaitu politis konvergen, politis diskriminan, star reliability, serta inner model. Lalu ada inner model. Inner model ini mencari tahu estimasi hubungan antara variable X terhadap variable Y, serta ingin mencari tahu signifikansi untuk pengujian hipotesis. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa ada rule of thumb atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi untuk setiap pengujian yang akan dilakukan. Yang pertama adalah outer model. Outer model ini terdiri dari tiga pengujian yaitu politis konvergen, politis diskriminan, dan reliability. Untuk politis konvergen sendiri mengatakan bahwa pengukuran-pengukuran yang dilakukan pada setiap variable seharusnya berkorelasi dengan tinggi dengan cara melihat nilai loading faktor dan juga nilai AV. Untuk nilai loading faktor yang disyaratkan harus lebih dari 0,5. Sedangkan jika terdapat nilai loading faktor yang kurang dari 0,5, maka indikator-indikator dalam variable tersebut harus dihapuskan atau dieliminasi. Dapat dilihat pada gambar tersebut merupakan model konstruk awal yang pada penelitian yang saya lakukan. Lalu pada tabel loading faktor ini, nilai loading faktor yang tidak memenuhi persyaratan rule of thumb-nya yaitu sudah dieliminasi sehingga nilai loading faktor ini sudah memenuhi persyaratan rule of thumb. Lalu ada nilai AV. AV sendiri mengatakan seberapa banyak indikator yang dapat ditangkap oleh masing-masing variable dengan nilai minimum harus lebih dari 0,5. Lalu selanjutnya ada validitas diskriminan. Validitas diskriminan ini mengatakan bahwa pengukuran-pengukuran yang dilakukan pada suatu variable seharusnya tidak berkorelasi secara tinggi dengan cara membandingkan akar AP harus lebih besar dibandingkan dengan korelasi antar variable tersebut. Lalu ada reliability. Reliabilitas ini dilakukan untuk mencari tahu konsistensi dari suatu variable tersebut dengan cara melihat nilai Kronsbach Alpha dan juga Composite Reliability. Nilai Composite Reliability ini akan selalu lebih besar daripada Kronsbach Alpha karena Composite Reliability ini menguji reliabilitas sesungguhnya dari suatu variable sedangkan Kronsbach Alpha hanya menguji reliabilitas terendah dari variable tersebut. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa ini adalah model konflik akhir pada penelitian saya. Lalu selanjutnya ada inner model. Inner model ini digunakan untuk mencari tahu estimasi hubungan antara variable X terhadap variable Y dan juga mencari tahu signifikansi dalam pengujian hipotesis dengan cara melihat nilai R² dan juga signifikansi. Untuk nilai R² pada penelitian ini sebesar 0,282 atau sebesar 28,2% yang artinya frekuensi penggunaan ojek online dapat dijelaskan sebesar 28,2% oleh variable-variable bebas yang telah dianalisis tadi. Lalu untuk signifikansi, variable yang dikatakan signifikan dapat dilihat dengan cara membandingkan antara nilai T statistik dengan T tabel yaitu 1,96. Jika T statistik lebih besar daripada T tabel, maka dapat dikatakan signifikan. Pada penelitian ini ada tiga variable yang signifikan. Yang pertama adalah infrastruktur, yang kedua pengalaman negatif, lalu yang ketiga pengendara. Setelah dilakukannya analisis data tadi, maka akan didapatkan simpulan dan saran. Untuk simpulan yang pertama adalah aspek pelindungan keselamatan yang paling tinggi nilai rata-ratanya pada setiap variable adalah yang pertama. Untuk variable pengendara, pengembudi memberikan dan menggunakan helm standar. Untuk variable pengendaraan yaitu tersedia pijakan kaki di kedua sisi motor. Untuk variable infrastruktur yaitu mempunyai rambu-rambu yang jelas. Lalu untuk variable keamanan yaitu pengalihan rutin diketahui dan disetujui pengguna jasa. Lalu untuk variable pengalaman negatif adalah pengembudi tidak sopan. Lalu kesimpulan keduanya yaitu persentase hubungan antara aspek pelindungan keselamatan dengan frekuensi penggunaan sebesar 28,28%. Lalu aspek pelindungan keselamatan yang berpengaruh secara signifikan terhadap frekuensi penggunaan adalah variable pengendara, infrastruktur, dan pengalaman negatif. Lalu ada saran. Saran yang pertama ditunjukkan kepada pihak ojek online untuk lebih memprioritaskan faktor-faktor keselamatan yang dapat mempengaruhi frekuensi penggunaan seperti faktor pengendara, infrastruktur, dan pengalaman negatif. Lalu ada saran yang kedua yaitu penelitian selanjutnya menggunakan stratifikasi berdasarkan gender dan dimensi keselamatan ditambahkan. Berikut adalah studi literatur yang saya gunakan untuk penelitian ini. Cukup sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan kembali kepada Pak Andre. Terima kasih, Deki. Saya di-stop juga. Menarik ya, jadi lanjutan dari penelitian tentang keselamatan bahwa ternyata kalau tadi dibahas ya, pengalunya cukup kecil ya antara tingkat keselamatan dan penggunaan angkutan online. Tadi representasinya 28 persen begitu. Ya, barangkali teman-teman sekalian ada yang ingin disampaikan, diskusi, ditanya, bisa digunakan link yang sudah disampaikan di YouTube chat ya. Sehingga apa namanya bisa diskusi dengan baik begitu. Nah, selanjutnya, tiga webinar sebelumnya, tiga sesi sebelumnya kita bahas bagaimana penggunaan angkutan online, apalagi dalam konteks COVID seperti ini. Selanjutnya, sesi berikutnya akan membahas beberapa alat bantu yang digunakan oleh dalam hal ini jurusan teknis sipil IPNAS untuk mencoba merumuskan solusi ya, barangkali solusi untuk meningkatkan kinerja sistem transportasi ya. Ada dua tools yang akan dibahas di sesi berikutnya, yaitu yang pertama, model mikrosimulasi lalu lintas yang akan disampaikan oleh Nida. Nida sudah hadir ya? Sudah, Pak? Sudah ya. Bisa sambil sharing mungkin? Oh, iya. Selanjutnya, nanti sesi terakhir akan ada penggunaan aplikasi Visum ya untuk mengakses kinerja transport. Sudah ada bagaimana, Pak? Kayaknya kecil Nida ya? Di email ke saya aja barangkali ya? Di email, di WA ya, Pak? Di email boleh, di email. Di email WA sama aja. Jadi, nanti biar dari saya. Oke, Pak. Sebentar, Pak. Ya, sambil menunggu, jadi ini juga bisa menjadi alternatif pilihan tugas akhir ya, atau penelitian berikutnya, karena 3 topik sebelumnya, kita menggunakan tool statistik ya, untuk melihat, nanti hubungannya ke pola demand perjalanan ya, ataupun intervensi terhadap penyediaan infrastruktur, kalau tadi konteksnya keselamatan. Sehingga tadi beberapa, di tiga sesi sebelumnya, sudah dapat disampaikan beberapa poin yang menarik untuk ditampilkan untuk para pemangku kebijakan ya. Jadi, mungkin misalkan dalam konteks pemerintahan, bisa lebih bertindak, lebih bijak gitu, melihat keselamatan dan keamanan. Ataupun para operator juga lebih bijak dalam menentukan regulasi keberlangsungan angkutan online, begitu. Dan termasuk dua webinar selanjutnya, kita akan bahas alat bantu ya. Bagi yang akan mengambil tugas akhir atau penelitian, ini bisa jadi mungkin alat bantu yang lebih kaya ya, yang lebih kaya sehingga, apa namanya, bisa jadi inspirasi. Oke. Bentar. Ya, share screen ya. Oke. Siapkan, Ida, untuk mempresentasikan penelitiannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Andri dan rekan-rekan dosen yang telah memberikan waktu serta tempat untuk saya mempresentasikan mengenai penelitian saya. Baik, penelitian saya ini merupakan penelitian yang menggunakan salah satu software yang di mana software tersebut difasilitasi oleh ITNAS. Yang berjudul Penilaian Pelayanan Gerbaktol Pasar 1 ditinjau dari jumlah antri-antri kendaraan menggunakan mikrosimulasi visim. Mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya apa sih visim penggunaannya seperti apa dan penelitian seperti apa sih yang dapat digunakan menggunakan aplikasi ini. Ada pun latar belakang ataupun rungusan masalah mengenai pengangkatan dari penelitian ini yaitu di mana kita bisa melihat bahwa di kota Bandung ini khususnya di Gerbaktol Pasar 1 menggunakan sistem GTO atau Gerbaktol Otomatis. Dalam Gerbaktol Otomatis ini kita menggunakan mekanisme pembayaran otomatis menggunakan e-toll card di mana teknologi ini dikembangkan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, serta kelancaran dalam transaksi di Gerbaktol. Modernisasi sistem ini diharapkan mampu untuk memberikan kecepatan transaksi pada saat proses transaksi menggunakan pembayaran e-toll card tersebut untuk mengatasi solusi dari antrian kendaraan di Gerbaktol. Namun analisis terhadap antrian ini perlu dikaji ulang untuk mengetahui efektivitas dan aksesibilitas dari Gerbaktol Pasar 1 ke Gerbaktol Otomatis ini. Terdapat beberapa penelitian terkait dengan efektivitas dan aksesibilitas di Gerbaktol Otomatis yang merujuk pada SPMJT 2014, salah satunya terhadap kecepatan transaksi rata-rata. Namun juga pada SPMJT 2014 perlu juga ditinjau mengenai indikator subpelayanan ditinjau dari kecepatan serta jumlah antrian kendaraan. Sehingga pada penelitian ini, saya dan dosen pemimpin saya, Pak Andre, untuk melakukan penelitian berdasarkan jumlah antrian kendaraan. Ada pun rusul sama salahnya itu bagaimana pelayanan Gerbaktol Otomatis dari jumlah antrian kendaraan bila merujuk pada SPMJT 2014 dengan mikrosimulasi visim. Serta tujuannya untuk mengetahui bagaimana sih pelayanan Gerbaktol ini dengan menggunakan mikrosimulasi visim. Ada pun uang lingkup dari penelitian ini, yang pertama substansi pelayanan, bahwa substansi pelayanan yang kita tinggal ini menggunakan jumlah antrian kendaraan. Untuk lokasi penelitiannya itu berada di Gerbaktol Pasir 1, jumlah gardunya itu ada 7. Untuk datanya itu saya menggunakan dua data, yang pertama data primer dan sekunder. Data primernya itu merupakan kecepatan kendaraan, serta data sekundernya kecepatan transaksi rata-rata, dan geometrik jalan yang didapatkan dari penelitian sebelumnya. Untuk output, yaitu outputnya itu akan divalidasi, bahwa model yang telah kita buat menggunakan visim akan divalidasi dengan rumus ekivalen GEH, serta jumlah antrian kendaraan yang output dari mikrosimulasi ini merupakan satu-satuan kendaraan dalam antrian. Untuk lokasinya di Gerbaktol Pasir. Kemudian, apa itu kecepatan transaksi? Teman-teman pasti di sini pernah ada yang bawa mobil sendiri dan pergi ke jalan tol, yaitu waktu transaksi itu adalah waktu ketika pengemudi atau kita itu menempelkan kartu itu atau kita pada mesin. Kemudian, si CDP ataupun ALB, palangnya itu terbuka. Itu merupakan waktu kecepatan transaksi rata-rata. Lalu, ada pun berdasarkan jasa marga. Jasa marga itu memberikan SPMJT atau standar pelayanan, suatu jalan tol itu memenuhi standar pelayanan minimal. Untuk pada penelitian ini hanya memfokuskan pada substansi pelayanan aksesibilitas, di mana indikatornya itu terdapat kecepatan transaksi rata-rata, serta jumlah antrian kendaraan. Untuk pada penelitian ini itu berfokus pada jumlah antrian kendaraan, di mana yang kita tinjau adalah Garbaktol. Untuk standarnya itu, dalam antrian itu maksimal 10 kendaraan per gardu dalam kondisi normal. Untuk berikut ini adalah, karena kita menggunakan data primer, yaitu kecepatan kendaraan, maka perlu suatu rumusan untuk mengetahui berapa sih ukuran sampel yang kita butuhkan, ukuran sampel minimum, dengan menggunakan rumus prop stat. Kalau misalnya teman-teman di sini masih ingat mengenai rumus prop stat ini. Lalu untuk metodologi pelaksanaan tugas akhir ini, yang pertama yang kita lakukan adalah identifikasi masalah. Mengapa sih saya mengangkat penelitian, mengangkat permasalahannya menjadi suatu penelitian? Karena saya ingin mengetahui bagaimana sih penilaian Garbaktol Paster 1 terhadap jumlah kendaraan yang ditinjau dari SPMJT, apakah sudah memenuhi SPMJT atau tidak? Karena di Paster itu sering sekali penumpukan jumlah antrian sehingga Garbaktol Paster 1 itu dimundurkan. Dan sebelumnya kan Garbaktol Paster itu maju ya, dan juga ada simpang di situ dan mengakibatkan kemacetan. Kemudian perlu dilakukan setelatur setelah lebih dahulu mengenai penelitiannya tersebut, lalu pengumpulan data, data primer yaitu kecepatan kendaraan, data sekunder berupa kecepatan transaksi rata-rata, volume kendaraan, dan geometri. Selanjutnya dilakukan pemodelan dengan visim, dan terakhir dilakukan penilaian apakah memenuhi SPMJT atau tidak. Bagi teman-teman yang ingin tahu penggunaan visim, itu banyak hal di samping penggunaan menggunakan Garbaktol, atau bisa teman-teman itu analisis simpang dan lainnya. Selanjutnya, untuk pengumpulan data, itu data primer yang saya gunakan berupa data kecepatan kendaraan yang melintas di jalan tol. Kemudian pengambilan datanya itu pada 7 April 2019. Pengambilan data kecepatan kendaraan dilakukan dengan merekam pergerakan kendaraan sepanjang 36 meter, serta mencatat waktu kendaraan tersebut. Ada pun data sekundernya yang saya dapatkan dari penelitian sebelumnya, yang berjudul Pemeriksaan Aksesibilitas di Gerbang Klopasar 1 ditinggalkan dari variabel kecepatan transaksi rata-rata merujuk pada SPMJT 2014. Untuk metode lagi penelitian FISIM, bahwa kalau FISIM itu merupakan suatu simulasi, mikrosimulasi. Jadi kita bisa mensimulasikan seperti membuat miniatur ketika kita mendesain suatu simpang, atau anda lalin, ataupun kita ingin mengetahui efektivitas dari suatu jalan raya, ataupun dari suatu gerbang tol, kita bisa menggunakan FISIM dengan pertama kita membuat dahulu jaringan jalannya itu. Jaringan jalannya itu kita buat berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Jadi kita survei dulu bagaimana bentuk geometriknya, berapa lebar jalannya, berapa panjang jalan yang kita akan analisis. Kemudian di situ misalnya ada gerbang tol, ataupun di situ ada lampu lalu lintas, berapa menit kah, dan aspek-aspek lainnya sesuai dengan data lapangan. Kemudian pembuatan rute perjalanan. Kita itu membuat rute dari origin to destination-nya itu seperti apa, bisa dimuadakan pada FISIM ini. Kemudian pendefinisian jenis kendaraan dan volume kendaraan. Berdasarkan jenis kendaraannya misalnya untuk jalan tol itu hanya ada truk dua gander, serta mobil kendaraan pribadi. Tidak ada pedestrian dan tidak ada motorcycle, misalnya seperti itu. Serta volume kendaraan yang kita dapatkan dari lapangan. Jadi kita melakukan survei terlebih dahulu, berapa arusnya, kemudian kita masukkan ke dalam pemodelan FISIM. Selanjutnya, untuk kecepatan kendaraan kan perlu kita masukkan. Berdasarkan hasil survei sebelumnya, data sebelumnya, serta transaksi rata-ratanya berapa, karena ini berkaitan dengan gerbang tol, maka kita inputkan juga kepada FISIM. Setelah itu, model itu, kita kan membuat model. Model itu kan sesuatu simulasi atau istilahnya itu modelisasi dari apa yang terjadi di lapangan. Makanya daripada itu, kita harus melakukan kalibrasi model. Apa itu kalibrasi? Kalibrasi adalah proses menyesuaikan parameter untuk mendapatkan kesesuaian antara nilai simulasi dengan data yang diamati. Jadi misalnya, untuk data lalu lintas yang kita gunakan, itu sebagai perbandingan dalam proses kalibrasi. Kita mengikut di FISIM itu misalnya seribu kendaraan per jam yang kita dapatkan dari hasil survei. Maka harus kita kalibrasi terlebih dahulu nilainya itu disamakan dengan model. Kemudian di FISIM ini ada pemodelan dengan kondisi lapangan. Jadi di FISIM itu ada namanya tipe model with demand 99. Teman-teman bisa search apa itu with demand 99 karena berkaitan dengan parameter yang digunakan kesesuaiannya cocok atau tidak untuk lalu lintas antara kota. Untuk penelitian ini, saya menggunakan with demand 99. Ada pun parameternya. Boleh next, Pak? Lagi, Pak. Next. Ada pun, ada pun, sekali lagi, Pak. ada pun kalibrasi yang perlu kita lakukan itu contohnya seperti stencil distance, kemudian headway time, kemudian following variation, kemudian juga minimum lateral distance. Itu kaitannya dengan kondisi di lapangan yang sebenarnya. Boleh di next, Pak? ini adalah contoh dari with demand 99. Headway time itu adalah waktu antara satu kendaraan dengan kendaraan di belakangnya. Itu untuk CC0, CC0 itu merupakan jarak aman dari mobil depan ke mobil belakangnya. Kemudian mobil belakangnya itu, dia memiliki waktu, waktu spare waktu dari jarak posisi dia untuk mencapai posisi di mana dia itu jarak aman dengan kendaraan yang lainnya. Itu disebut headway time. Kemudian ada juga stencil distance. Stensile distance itu adalah jarak dari kendaraan depan dengan kendaraan belakangnya. Jadi ketika kita berkendara, itu pasti kita memiliki estimasi kira-kira kita aman di jarak berapa seperti itu. Boleh di back, Pak? Lagi, Pak. Di slide yang slide yang metodologi. Lalu setelah kita melakukan kalibrasi, kita melakukan running terhadap server kita dengan memasukkan parameter seperti volume kendaraannya berapa, arusnya berapa, geometrinya seperti apa, kemudian juga faktor dari kalibrasinya itu tersendiri yang sesuai dengan parameter di jalan raya. Kemudian kita running. Setelah kita running, kita validasi apakah model tersebut tervalidasi. Yang dimasukkan validasi di sini adalah berkaitan dengan penentuan apakah secara konseptual model simulasi dapat mempresentasikan ke model secara akurat atau tidak. Jadi model yang kita buat itu kira-kira dapat diterima atau tidak akurat atau tidak dengan cara kita menggunakan metode rumus G-square atau statistik jadi Geofre, E-harvest, GEH seperti itu. Dan setelah itu menentukan apakah masuk kriteria validasi statistik atau tidak. Ketika tidak memenuhi maka kita melakukan kalibrasi ulang, memasukkan, meng-input nilai-nilainya ulang. Apabila setelah oke, maka model laluanitas dapat digunakan. Ini adalah contoh layout dari gerbang tol di gerbang tol pasir 1. Di sini kita bisa lihat ada 4 gardu tol dan 3 gardu tol. Jadi jumlahnya itu ada 7 gardu tol yang didapatkan dari PT. Jaisa Marga. Ada pun data kecepatan kendaraan yang didapatkan dari hasil survei di lapangan menggunakan 40 sampel berdasarkan hasil perhitungan statistik. Ada pun perhitungan ukuran sampel minimumnya pada akhirnya didapatkan berdasarkan perhitungan statistik didapatkan 40 sampel. Untuk kecepatan transaksi rata-rata, data ini atau pada slide ini saya dapatkan dari penelitian sebelumnya. Pada akhirnya yang saya dapatkan dari setiap gerbang tol itu memiliki data kecepatan transaksi yang berbeda-beda. Namun semuanya itu masih masuk dalam kategori SPMJT di mana persyaratan dari SPMJT itu adalah 4 detik. Untuk volume kendaraannya pun saya mendapatkan dari data sekunder dari penelitian sebelumnya bahwa total volume kendaraan dari GTO 1 sampai 7 itu 2115 kendaraan per jam yang dipecah-pecah berdasarkan gerbang tolnya itu masing-masing. Sebetulnya ini ada ada videonya cuman karena berat jadi saya jadikan PDF sehingga tidak dapat diputar videonya ini itu adalah video dari visimnya itu sendiri jadi visim itu bisa mengeluarkan video dengan sesuai dengan geometrik yang telah kita buat ini adalah geometrik kalau teman-teman bisa zoom ini tuh jalannya adalah geometrik yang dibuat oleh visim kemudian nanti ada kendaraannya melintas dan bisa mengeluarkan video audio seperti ini cuman ini tidak bisa ditampilkan karena file-nya terlalu besar. baik untuk kalibrasi ini yang kotak-kotak kuning ini adalah gerbang tolnya jadi di gerbang tol itu kan kendaraan itu dia pasti ada jarak di mana kendaraan mulai memperlambat kendaraannya. Nah zona yang kuning ini adalah zona di mana kendaraan itu mulai melambatkan kendaraannya dan yang warna oranye ini dan biru itu merupakan gerbang tolnya yang dimodelkan pada visim berupa garis. Ini adalah contoh pada saat meng-input volume kendaraan jadi kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik menggunakan aplikasi ini ini tuh interface-nya sangat bagus sangat komunikatif karena mudah untuk digunakan jadi teman-teman tinggal input disini ada volume kemudian namanya apa vehicle-nya vehicle composition-nya seperti apa bisa di-input oleh teman-teman misalnya teman-teman meng-input di gerbang tol berarti kendaraannya pun disesuaikan ada pun yang kalibrasi yang dilakukan itu kalibrasi jadi ada default dari visimnya itu sendiri untuk default dari visimnya itu sendiri kan nilainya itu tidak sesuai dengan kondisi lapangan jadi perlu kita lakukan kalibrasi agar sesuai dengan kondisi lapangan sehingga model yang kita dapatkan itu sesuai dengan pada aslinya saya mendapatkan nilai kalibrasi ini berdasarkan penelitian serta jurnal dari jurnal-jurnal orang sebelumnya sehingga didapatkan bahwa nilai-nilai tersebut adalah kondisi orang Indonesia ketika berkendara ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya adalah kalibrasi pada intinya adalah kalibrasi itu adalah kondisi atau perilaku pengemudi karena kan visim itu mikrosimulasi jadi mensimulasikan secara mikro per detail kendaraannya kemudian ini adalah contoh kalibrasi untuk decide position at free flow itu kan ketika kendaraan bergerak itu dia akan cenderung untuk mengambil posisi yang kosong ini adalah jadi divisim itu bisa memodalkan seperti itu ataupun ketika suatu kendaraan itu mengobservasi kendaraan lainnya jadi seperti real di lapangannya itu seperti apa ada pun ketika model itu telah dibuat maka dilakukan validasi ini tuh ada arus yang terlewat berdasarkan satuan menit ke 15 menit ada aktual kendaraannya berapa kemudian ada output dari visimnya itu berapa serta dihitung berdasarkan rumus GHH rumusnya itu adalah volume simulasi dikurangi dengan volume observasi dibagi dengan volumenya itu sendiri ada rumusnya pada slide ini kemudian setelah itu didapatkan berapa kasih nilai GHH-nya untuk GHH yang diterima itu bahwa model dikatakan dapat diterima apabila GHH-nya lebih kecil dari 5 seperti itu selanjutnya untuk berdasarkan output visim itu didapatkan hasilnya ini seperti berikut jumlah antrian kendaraannya dari GTO 1 sampai GTO 7 dapat dikatakan bahwa jumlah antriannya itu jumlah antrian kendaraannya itu tetap memenuhi SPMJT karena di bawah 10 berdasarkan hasilnya bahwa jumlah kendaraan di setiap gardu gerbang tol itu bervariasi namun masih berada di bawah garis SPMJT dan menunjukkan bahwa antrian kendaraan tersebut memenuhi syarat maksimum yaitu 10 sehingga dapat dikatakan bahwa gerbang tol pasar 1 ditinjau dari indikator jumlah antrian kendaraan memenuhi SPMJT karena masih di bawah 10 kesimpulannya bahwa dari seluruh gardu itu maksimal hanya 5 antrian kendaraan dalam kondisi normal dimana kondisi normal ini bukan hari raya ataupun hari-hari besar lainnya jadi kondisi biasa kondisi pada sehari-hari jadi pelayanan ini memenuhi persyaratan SPMJT 2014 baik sekian yang dapat saya paparkan terima kasih Pak Andre dan tim Yosen KBK wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Nida ya memang tadi adalah pemaparan tentang alat bantu ya alat bantu yang bisa dikunakan untuk menilai gerbang tol jikanya banyak ya jadi syaratnya banyak yang baru dipenuhi dan apa namanya bisa digunakan asal tadi memenuhi beberapa persyaratan tadi ya ada di FGV dan seterusnya begitu selanjutnya alat bantu kedua yang akan coba disampaikan oleh pemateri terakhir yaitu Zafran Zafran sudah masuk Zafran? enggak Pak ya kan bisa sambil disiapkan filenya coba di sharing Zafran ini akan berbicara satu alat bantu lagi masih tentang model tapi dia berbicara model yang lebih makro ya jadi kalau kita kuliah tentang sistem transportasi atau perencanaan transportasi nah ini mungkin sangat berkaitan begitu ya siapkan kepada Zafran untuk memaparkkan hasil penelitiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada seluruh dosen KBR Ketasi TENAS yang telah penelitian saya untuk berpartisipasi dalam acara webinar KBR ini sebenarnya perkenalkan nama saya Zafran Alvesri yang sempat di Nugroho disini saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Valibrasi berdasarkan jumlah data arus observasi menggunakan aplikasi PT Vision 2020 sebenarnya saya mau menyampaikan alhamdulillah penelitian saya ini sudah masuk ke penelitian forum seluruh potasi antar perubahan tinggi yang ke-17 di Bandar Lampung pertama apa sih yang terlalu penelitian saya untuk memulai penelitian ini pertama adalah pentingnya penelitian potasi karena penelitian potasi ini kenapa penelitian potasi itu penting karena untuk mengoptimalkan fungsi dari persoalanan potasi yang ada di sistem perotipasasi khususnya untuk di Kota Bandung untuk menekam penelitian potasi akan mudah untuk mendapatkan untuk mendapatkan otomatis sama dengan di lapangan maka model produk kalibrasi salah satunya dengan mengkalibrasi MAT dari suatu daerah kajian dengan menggunakan data arus saluran lintas observasi namun apakah perlu untuk mengalibrasi seluruh rohsialan untuk mendapatkan arus saluran lintas maka tujuan ini adalah untuk mengetahui presentasi jumlah arus yang efektif untuk observasi lalu masalahnya yang akan dimaksas adalah bagaimana cara mengkalibrasi MAT dengan menggunakan arus saluran lintas observasi lalu bagaimana cara menghitung jumlah arus dan bagaimana cara menganalisis dan mengevaluasi presentasi luar saluran observasi yang telah diperoleh tujuan dari penelitian ini pertama adalah untuk menganalisis dan mengalibrasi MAT dengan arus observasi menggunakan aplikasi betul-betul lalu untuk menganalisis kecukupan data arus saluran lintas yang diperoleh dan untuk mengevaluasi presentasi jumlah arus yang efektif untuk observasi manfaatnya yang dapat diperoleh adalah memperoleh pengetahuan lebih lanjut mengenai pemodelan portasi dengan aplikasi petivisum khususnya, lalu dapat mengkalibrasi MAT dengan petivisum dan dapat memperkirakan data asanas pada satu daerah kajian selanjutnya untuk uang lingkup penelitiannya yang pertama, untuk memodelannya disini menggunakan aplikasi petivisum 2020, lalu untuk daerah kajian yang digunakan adalah wilayah Bandung Raya, atau nama lainnya adalah Cekupukan Bandung atau Metro Bandung lalu ada MAT yang digunakan, MAT-nya asumsinya kendaraan pribadi, lalu MAT-nya disini ada dua yaitu MAT-nya asana dan MAT-nya prior lalu mengabaikan efek simpang lalu untuk metode pembebanannya menggunakan metode user equilibrium atau wardrobe equilibrium, dan untuk metode kalibrasi MAT yang digunakan adalah metode lead square selanjutnya untuk penjauan pustaka kita harus tahu dulu nih apa itu sistem amputasi sebelum penelitian, sistem amputasi itu adalah bentuk keterikatan dan keterikatan dan keterkaitan seantara penumpang atau barang persen dan pasaran amputasi yang berinteraksi dalam perpindahan penumpang atau barang yang tercukup dalam suatu tatanan baik alami maupun rekayasa dan disini pun sistem amputasi dibagi menjadi empat ada sistem kegiatan atau pasaran amputasi sistem jaringan atau pasaran amputasi sistem penggerakan atau kualitas lintas atau trafik dan sistem kelembagaan lalu untuk jalan dan sistem jaringan jalan jalan merupakan pesan amputasi darat yang digunakan sebagai tempat pergerakan kendaraan untuk melakukan pergerakan alami lintas dari suatu tempat ke tempat lain dan fungsi ini dibagi menjadi empat yaitu akteri, kolektor, lokal, dan kegungan lalu sistem jaringan jalan merupakan satu-satu harapan jalan yang saling menghubungkan dan mengikat peserta pertemuan dengan wilayah jalanin dalam hubungan hirakis yang dibedakan menjadi dua yaitu perminta sekunder lalu untuk kebutuhan data jaringan kelembagaan ada di sini ada empat yang pertama ada kartu kesejalan merupakan fisa fisik tersebut jalan seperti lebar jalan panjang jalan lain-lain untuk kedua ada kapal kesejalan yang merupakan jumlah arsa lintas yang dapat dipertahankan pada suatu bagian jalan dalam kondisi tertentu lalu ada arsa lintas jumlah kendaraan yang melewati pengamatan suatu waktu dan kecepatan suatu bebas kecepatan patikan harus sama dengan nol atau kecepatan suatu kendaraan yang tidak mengaruhi oleh kendaraan lain lalu ada pemudaan patasi di sini yang bagiannya ada tiga yaitu daerah kajian zona kajian dan zona rosa jalan zona kajian merupakan daerah geografis yang didalamnya terdapat terdapat semua zona satu tujuan yang diperhitungkan dalam model kebutuhan interpretasi lalu ada zona kajian yaitu ruang dalam kedapaan interpretasi yang mewakili satu wira tertentu yang mewakili kartu kesejalan pula lalu rosa jalan yang merupakan bagian jalan yang dihubungkan dengan dua titik atau simpul atau node yang nanti dihubungkan dengan selesai zona lalu ada konsep model pengetahuan 4 tahap yang umum digunakan ini juga pasti para dengar kalian di mata kolia pengetahuan potasi pertama itu yang umumnya itu dimulai dari bangkitan terpergerakan yang di sini model ini mengurangkan berapa zona yang bangkit dari satu zona hasil dan berapa zona yang tertarik ke satu zona tujuan lalu ada model sebarang pergerakan dari sini sudah mulai terlihat berapa yang berapa pergerakan yang terjadi dari zona asal OI dan yang menuju zona asal DD misalnya dan hasilnya itu akan berbentuk berbentuk MAT atau matrik atau tujuan dan nantinya akan terlihat berapa total pergerakan yang terjadi dalam daerah kajian lalu yang ketiga adalah model pembelian moda di sini umumnya ada dua yaitu model penumpang dan model mobil akutan umum sehingga akan terdapat dua MAT di sini MAT penumpang karena penumpang dan akutan umum lalu yang terakhir adalah model pembelian rute ini merupakan model terakhir yang diinginkan di sini akan terlihat berapa arus lalu lintas yang ada terdapat pada satu ruas jalan yang dapat terlihat yang bergerak untuk melakukan pergerakan dari zona asal ke sejauh tujuan lalu metode pembelian rute yang digunakan ada dua yaitu metode akunating dan metode disekilibrium atau wardrobe akunium untuk metode akunating sebasarnya itu memakai jalan secara rasional melalui rute terpendek yang meminimkan membuatan resolvulasi yaitu jarak waktu dan biaya sedangkan untuk metode disekilibrium sumber rute yang dipilih mempunyai biaya yang sama dan minimum sedangkan sumber rute yang tidak dipilih mempunyai biaya yang sama atau lebih besar lalu ini untuk PT FISUM buat yang belum tahu PT FISUM FISUM merupakan software yang digunakan untuk model akunatasi analis kondisi lintas dan forecasting atau peramalan lintas yang menurut data berbasis GIS dengan daerah kajian dari tingkat kota dan nasional berbeda dengan FISUM yang tadi sebelumnya untuk FISUM ini modelannya lebih ke makrosimulasi daripada mikrosimulasi karena rangkupnya bisa lebih luas bisa dari tingkat kota sampai dengan nasional versi yang saya gunakan sendiri dalam penelitian adalah PT FISUM 2020 versi training atau versi student ini merupakan prinsip pembaharan MAT dengan metode pada FISUM yang merupakan persamaan-persamaan default dari FISUM untuk pembaharan dengan menggunakan metode seperti ini lalu ini untuk yang kalibrasi MAT dengan metode LISQUARE yang dimana LISQUARE ini merupakan meminimalkan jarak kota antara nilai pembaharan model dan nilai traffic count atau nilai harus observasi dengan bersamaan-bersamaan sebagai berikut lalu untuk pengujian strategi sendiri saya menggunakan dua koefisien yaitu ada koefisien determinasi dan koefisien relasi koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui selisih antara variasi atau pengaruh variabel bebas X terhadap variasi tidak bebas Y untuk koefisien korelasinya merupakan koefisien digunakan untuk mantukan hubungan atau korelasi antara variabel bebas X dan variabel tidak bebas Y untuk range-nya sendiri definasi dari 0 sampai 1 untuk koefisien korelasi range-nya dari min 1 sampai min 1 berdasarkan berdasarkan gilford dalam demut mengklasifikasikan koefisien korelasi secara kasar seperti yang dikenalkan pada video berikut ini merupakan klasifikasi koefisien korelasi berdasarkan gilford dengan range-range yang tertentu yang dapat mengklasifikasikan koefisien korelasi dari mulai sedikit korelasi rendah korelasi sedang atau cukup korelasi tinggi dan korelasi sangat tinggi untuk hasil terdalamnya saya disini ngacu pada pengajian peringkatan akurasi matematik asur tujuan yang hasilkan dari data harus lintas keseimbangan yang diteliti oleh koefisien ketamin dan perusahaan di CUT pada tahun 2007 kesimpulan pelitiannya hasil menunjukkan bahwa estimasi MAT yang menyetikkan terbaik adalah yang menggunakan pada barisan yang mengetarikan usia matematik tenor estimasi KTB dan rute keseimbangan tersebut dihasilkan pada nilai uji statistik dan optimum dan fungsi tujuan fungsi matematik asumasi ini adalah hasil penelitiannya dimana Balium membandingkan berasakan beberapa metode estimasi MAT atau kalibrasi MAT dengan metode korelas kecil korelas kecil tempat bobot atau KTB berapa minimum aximum atau KM informasi bias dan entropi maksimum dengan beberapa indikator uji statistik seperti RMSE hasil RMSE MAE NMAE R kodat dan S kodat ini adalah grafik hubungan antara MAT hasil pengamatan atau observasi dengan hasil estimasi dalam model pertama yang selesai kiri adalah hasil dengan model kesimbangan atau ekilibrium dan yang kanan merupakan dengan hasil metode or nothing untuk penyelitiannya di sini dalam bagian dari penyelitian saya pertama ada adikasi masalah dan penyelitian lalu penyelitian bus pustaka lalu untuk pengumpulan data sekunder dan data asumsi di sini saya MAT-nya ada menggunakan data sekunder dari Banu Raya atau tahun 2015 dan asumsinya sendiri ada jalan kampus jalan kecepatan harus bebas untuk data-data ini saya tidak yang asumsi karena tidak memungkinkan untuk melakukan observasi seperti untuk dapat melakukan data lewat jalan data maka saya di sini menggunakan data asumsi saja lalu untuk mendetail analisis dari analisisnya dapat lihat di kerangka kerjaan ini dimulai dari input sekunder dan asumsi untuk memutama simulasi yang bagi menjadi dua tahap dulu pertama adalah jalan antinya di sini menggunakan akan menggambarkan menggambar link dan node menggambaran zona dan konektor dan input data-data pejalan kapasitas jalan harus bebas pada visum lalu untuk mematikan MAT-nya di sini ada dua data MAT-nya dasar dan MAT-nya prior di sini MAT-nya dasar bentuk dari data sekunder yang saya dapatkan lalu MAT-nya prior itu dibentuk merasakan data MAT-nya dasar lalu tadi yang data MAT-nya dasar itu gue bubukan dengan metode pada visum sehingga akan diperoleh visuasi pemodelan protokolasi dan harus pada seluruh jalan yang nantinya hasil pembuatan dari MAT-nya dasar di sini pada penelitian ini akan digunakan sebagai data traffic count lalu pertatapan dengan link dengan data TC atau traffic count tadi pada set zona untuk dikalibrasi lalu nanti dikalibrasi MAT-nya prior dengan data TC atau data traffic count yang sudah diperoleh tadi dengan material di square selanjutnya setelah dikalibrasi nanti MAT-nya akan diperoleh lagi ke dalam model sehingga akan diperoleh visualisasi pemodelan protokolasi dan arus lintas pada arus jalan lalu apabila arus model telah mendekati atau sama dengan arus terpikauan maka selanjutnya akan dilakukan proses analisis assignment oleh petrevisium dengan yaitu dengan membandingkan antara arus observasi atau MAT-nya operasi atau pikaun dengan arus atau dan MAT model dengan parameter logisienetiknya adalah logisienetiknya adalah logisienetiknya adalah logisienetiknya adalah dengan jumlah link n plus 1 pada set zona maksudnya adalah kata dimulai dari jumlah link setiap zona itu pertama dimulai dari 1 saya akan pertama 1 sehingga nanti setiap linknya pada setiap zona nanti akan pertama 1 sehingga nantinya akan nanti lah nah ini adalah model saya dalam ini yaitu ada ada 3 jalan link yaitu 6 jalan atelian 7 jalan korektor ada jumlah zona kajian itu jalan internal dan jalan eksternal ini merupakan tampilan dalam visumnya ini adalah jalan yang saya gunakan untuk penelitian yang dibagi dengan fungsi jalannya atelian kolektor tipe jalannya dan ada kapasitas dan cepat harus bebasnya ini untuk zona kajiannya yang terbagi dari zona eksternal dan zona eksternal zona eksternal itu merupakan zona yang berada dalam belayah banuraya zona eksternal merupakan zona yang berada di luar belayah banuraya ini adalah MAT yang saya gunakan tadi MAT dasar sekunder dalam 1 S&P per jam dan ini adalah data MAT prior yang digunakan besarkan data MAT dasar dengan 1 S&P per jam untuk yang pertama saya gunakan satu zona 1 link yang kedua terus 1 jadi totalnya 36 link yang ketiga jadi 51 link yang keempat 66 link yang kelima 81 6 294 yang terakhir ada 106 link atau prosen eksplasi dan ini rekabetasi hasil pengujiannya besarkan penelitian saya tadi 7 kali penelitian tadi diperoleh nilai R2 untuk arus dan MAT kemasin kronilasi untuk arus dan MAT RMS arus dan TND kalibrasi yang merupakan total pergerakan hasil kalibrasi MAT ini adalah grafik konsenterminasi yang telah diperoleh tadi dapat terlihat bahwa untuk arus sendiri yang bertambahnya jumlah link onervasi maka arus RMS kodat untuk penelitian arus adalah semakin meningkat sedangkan untuk MAT jendirian konstan diantara 0,8 sampai 0,81 kesimpulan yang diperoleh adalah jumlah rus jalan yang efektif untuk onervasi adalah 4 link pada setidak gajian atau kita 36% total jumlah rus jalan yang mendapatkan analisis nilai kompensi tersepinasi untuk jumlah oserpasi 38% adalah R2 sama 0,87 kenapa saya pilih yang 35% karena setidaknya sebanyak 57% arus oserpasi dapat mempengaruhi 57% dari arus model atau sebanyak 57% arus oserpasi dapat membentuk arus model dengan baik lalu untuk kompensi relasinya sempat nomor 75 dimana merasakan glifor tadi termasuk korusnya yang tinggi lalu untuk pengetapan ros jalan oksipasinya disebar 2 perusahaan kajian yang setidaknya terdapat 1 link terhadap perusahaan kajian lalu dari hasil lemparan juga terdapat 6 ros jalan atau link yang sekitar 3% dari total ros jalannya yang memiliki arus sama dengan 0 lalu secara untuk menggunakan daerah kajian lain atau dapat mengurangi jumlah asurasinya lalu untuk mendapatkan data yang lebih real bisa menggunakan data arus TC yang langsung lalu untuk metode kalibrasi bisa menggunakan metode lain dan aplikasi untuk pembelian lainnya bisa menggunakan aplikasi pembelian lain seperti Saturn dan lain lainnya lalu apa outcome-nya yang bisa diperoleh pertama dapat menghemat waktu biaya dan tenaga dalam makan bersepasi karena tidak mungkin untuk mengosipasi seluruh berjalan karena juga akan makan waktu yang banyak biaya yang besar dan tenaga yang besar juga lalu karena keratikan output yang dari ISUM dapat lihat juga kondisi jalan jalan khususnya untuk pilih banuraya selama itu maka kita bisa melihat jalan untuk melakukan terkesan lintas oleh pemilik pembuang kebijakan apa yang harus dilakukan ketika harus pada ruas jalan melebih kapasitasnya misalnya dapat meningkatkan kapasitas jalan dengan cara pelewaran jalan atau misalnya ada pembuatan flyover dan lain-lain lalu setelah itu dapat digunakan sebagai forecasting lintas tiba-tiba datang misalnya untuk kata-tiba diperoleh selama MRT tahun sekarang dapat menggunakan MRT tersebut untuk menganalisis berkirakan berapa pergerakan di masa mendatang dengan misalnya dengan menggunakan persen pertumbuhan lintas khususnya di wilayah banduraya sehingga akan terlihat berapa arusan yang diperolehkan dan kebijakan apa yang akan diambil yang sekiranya tepat untuk dilakukan ini adalah versi yang digunakan untuk penelitian saya sekian terima kasih atas penelitian Anda mohon maaf pilihan kesalahan saya serahkan kepada Pak Andrik Mali terima kasih Zafran jadi poin yang menarik dari Zafran ini adalah mungkin kalau kita bicara model maka titik surveinya bisa kita optimasi jadi mungkin lebih sedikit atau lebih banyak atau lokasinya dimana jadi itu yang dilakukan oleh Zafran masuk ke sesi pertanyaan sebelumnya saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir lalu mengunduh sertifikat sudah ada di chat nanti dalam waktu dekat link sertifikatnya sudah tidak bisa dipakai jadi segera diunduh dulu untuk didapatkan sertifikatnya selanjutnya ini izin Pak Rizky Widiani Deki Nida dan Zafran ada beberapa pertanyaan saya coba bacakan ya Pak Rizky ada ya ada Pak ada untuk Pak Rizky dulu ini jadi dari Fajar dari Fajar terjadinya COVID-19 menyebabkan pengurangan kontribusi transportasi online di kota Bandung menurut Bapak faktor apa saja yang mempengaruhi tersebut lalu mungkin saya ingin saja ya Pak Rizky ada juga yang bertanya tentang bagaimana pengaruh pandemi terhadap kemacetan lalu lintas Pak mungkin perjalanan tadi ya apa bisa langsung diartikan perjalanan itu menggunakan kendaraan pribadi atau seperti apa itu untuk Pak Rizky untuk Widiani dan Deki ada yang bertanya tentang Widiani yang pertama tentang uji multikolinearitas uji dan uji heteroskedasitis itu apa ya mungkin yang nanya anak S1 tingkat 1 begitu ya dan untuk Deki ada pertanyaan berarti kesimpulannya apakah faktor keselamatan tidak berpengaluh terhadap penggunaan akutan online poin yang tadi ya poin yang 28% tadi ya jadi apakah memang tidak berpengaluh atau seperti apa jadi cara membaca hasilnya terakhir untuk Nida dan Zafran ada yang bertanya juga ini nanyanya yang apa-apa yang saya bacakan apa kendala saat mengoperasikan visium dan visum mungkin mereka mau mengambil T.A. tentang visium dan visum mungkin cerita saja kendala tentang operasional saat pengambilan atau pengenjaan model mungkin Pak Rizky dulu ya ya kan Pak Rizky ya oke makasih Fajar sama Pak Andre pertanyaannya sebetulnya dari sisi secara general itu COVID itu mengurangi semua kegiatan perjalanan baik mau angkutan umum itu jelas ya sama angkutan online juga gitu nah alasan kenapa angkutan online itu berkurang itu ada dua pertama adalah memang karena perjalanan penggunanya berkurang itu karena ada pembatasan kegiatannya itu pasti kan karena jumlah perjalanan berkurang kedua adalah karena jikapun dilakukan perjalanan orang itu berpindah tidak menggunakan angkutan online gitu artinya misalnya karena angkutan online itu apa namanya memerlukan kontak fisik karena dia misalnya naik motor itu harus apa namanya bergendara dengan sopirnya dan itu menemukan resiko untuk tertular karena sopirnya kan kalau misalnya itu punya beberapa penumpang gitu jadi dia lebih memilih angkutan yang lebih safe untuk punya sedikit risiko lah untuk penularan dalam hal ini itu bisa menggunakan angkutan pribadi dan lainnya gitu ya karena angkutan pribadi kan tergantung dirinya diri kita sendiri nah lanjut ke sebetulnya pertanyaan Pak Andre sebetulnya apakah lebih macet atau tidak secara secara garis besar sebetulnya Google itu sudah menerbitkan mobility report untuk setiap negara ya kalian bisa unduh gitu ya namanya mobility report during pandemi COVID itu updated tiap minggu kita bisa lihat bahwa seluruh perjalanan di kota Indonesia itu secara general itu berkurang semuanya namun pertanyaannya apakah kemacetan tetap ada itu tetap ada karena apa jikapun perjalanan berkurang tapi ada juga perjalanan yang tetap dan awalnya pakai pengguna angkutan umum berpindah menjadi angkutan pribadi karena sesuai dengan ada survei di Indonesia juga bahwa orang-orang yang pengguna angkutan umum itu banyak orang berpindah kepada angkutan pribadi saat ini sehingga sebetulnya pada jam-jam tertentu terjadi kemacetan namun ada juga survei yang dilakukan salah satu institusnya di Jakarta menunjukkan bahwa tingkat kemacetannya jika dibandingkan pasca pandemi itu lebih sedikit itu aja Pak Andre ya jadi gak langsung gak macet ya berarti memang macet sih tadi saya kesini juga macet ya lagi di Bandung ya ya terima kasih Pak Rizky selanjutnya Widiani ada tanggapan mungkin ini yang nanya tingkat satu kali ya uji multi-kolinearitas dan uji heteroskedasivitas Widiani masih ada? baik Pak masih Pak halo 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 kayaknya suaranya kurang baik ya kita coba mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dulu ya nanti sambil Widiani memperbaiki koneksi Deki ya Deki ada? ada Pak ada ya jadi bagaimana tentang tadi ada yang menanggapi berarti apa keselamatan itu tidak tidak menjadi faktor orang dalam memilihan kutan online ya begitu ya kesimpulannya enggak Pak jadi kan tadi R-square-nya itu dapat 28,8% ya jadi dari penelitian yang saya teliti itu faktor aspek pelindungan selamat itu dapat yang saya teliti dapat menjelaskan sebesar 28% terhadap frekuensi penggunaan di kota Bandung sedangkan untuk sisanya sebesar 71% itu kemungkinan dipengaruhi oleh aspek oleh aspek-aspek yang tidak saya teliti seperti itu Pak tapi tentang keselamatan juga Pak Anggali ya ya tentang keselamatan juga Pak oke nah itu bisa jadi ini ya bahan TA yang lain ya kalau ada yang belum ambil TA ya berikutnya Nida dan Zafron mungkin Nida dulu ya kendara nih kendara apa nih saat melakukan pemodelan kendara lain dalam melakukan pemodelan kita harus memahami dulu bagaimana cara mengoperasikan atau menggunakan aplikasi ini karena lumayan ya Pak harus belajar lagi gitu karena ini kan pakai interface orang lain kita harus memahami setiap dari perintah-perintah yang kita gunakan sesuaikan dengan penelitian kita seperti apa kemudian yang kedua itu membuat model itu tervalidasi karena waktu penelitian saya sih kendalanya kalibrasinya itu sulit untuk untuk menjadikan model tersebut tervalidasi dan dapat digunakan jadi intinya dua item itu sih Pak yang menjadi kendala pada saat penelitian menggunakan PC standar standar ini lah ya model biasa maksudnya kendala itu juga ditemukan ketika kita menggunakan misalkan praksis ataupun SAP mungkin ya ya makasih Nida saya Fran ya koronannya sama Pak kayak Tenda tadi cuman kalau Visum itu kan software yang tidak dipajari di kampus yang tidak ada yang patah kuliah jadi tidak seperti SAP atau misalnya ETABS jadi untuk saya sendiri kan karena kemarin pertama kali menggunakan Visum kendalanya itu banyak jadi banyak harus pelajari dari mulai cara mengoperasikannya cara menggunakannya gimana setelah tadi cara mengkalibrasi MAT dengan cara-cara gimana itu harus benar-benar dipelajari lebih lanjut untuk apa lagi sebenarnya kendalanya sama sih seperti itu tadi oke 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 tapi jauh mungkin gak dipelajari di ini ya di guliah atau begitu ya ya oke selanjutnya ya tidak ada pertanyaan lagi sih sudah cukup berangkali ya sudah jam 11 sebelum kita tutup mohon izin mungkin Pak Sofian barangkali ada yang mau ditambahkan Pak Sofian Pak Abu Silvi gak ada gak ada Pak Andre gak ada ya Yuki barangkali ada yang mau ditambahkan ya kalau tidak ada kita masuk ke sesi akhir nanti barangkali ada kesusahan dalam mengambil sertifikat silahkan dihubungi kontak personnya ya nanti kita akan matchkan dengan daftar hadir sehingga mungkin sisanya akan dikirim secara manual terakhir boleh ditampilkan videonya dulu kita foto bersama dulu sebelum kita tutup wah ini sudah pada mandi ya sudah Bu Silvi siang Bu Silvi ijin Bu Silvi siang berangkali kangen dengan mahasiswa ini Bu sudah Pak Barka juga Pak Barka Pak Dwi masih ada Pak Dwi terputus-putus tadi Pak siap Pak siap saya coba izin foto satu dua ya sekali lagi sebentar tahan dulu agak lama ini oke baru slide yang pertama yang berikutnya ada tiga nih ya nah oke satu dua tiga oh ini ya nah oke sudah ya terima kasih kepada para paserta yang sudah mengikuti sampai akhir berikutnya masih ada empat seri lagi ya jadi tadi mungkin ada yang bertanya tentang perkerasan mana tentang lab mana jangan khawatir ya nanti akan disampaikan di sesi berikutnya dengan tentu dengan apa ya ekspertise di bidangnya begitu ya ada kabar sebagai moderator saya izin kita tutup acara webinar pertama ini dengan membaca tutup aja begitu ya terima kasih atas partisipasinya selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih Pak Andre semoga lanjut semoga lanjut harus lanjut Pak selamat menikmati